Periode waktu lain telah berlalu. Su Fang telah berkultivasi dalam segala aspek. Jimat Rune yang diberikan Jin Changkong kepadaku masih memiliki setengah dari kekuatannya yang tersisa. Itu dapat membantuku mencapai tahap ke-6 dari alam kehidupan abadi. Tiba-tiba, dia berhenti berkultivasi dan mengeluarkan Jimat Rune. Itu adalah harta karun yang diberikan oleh Penatua Tertinggi Gua Surga Bulan Beku kepadanya. Latihan di gerbang Sianza berbahaya, dan perkumpulan putra mahkota tidak akan membiarkanku pergi. Mengapa aku tidak menerobos ke alam berikutnya dan meningkatkan kekuatanku secara keseluruhan? Awalnya, dia ingin menyimpan Jimat Rune ini dan menggunakannya dalam keadaan darurat. Namun, dia tetap mengaktifkannya saat itu juga. Dia mengeluarkan batu roh dan mendirikan altar spiritual untuk menyerap kekuatan mengejutkan dari Jimat Rune. Kemudian, dia merasakan kekuatan agung yang mirip dengan berkah. Kekuatan agung melonjak di tubuhnya, menyembunyikan aura iblis dan sebagian besar aura yang. Dia menggunakan seni jari 100 titik akupuntur untuk memandu energi untuk menyerang dua meridian yang, roh aura ungu, dan celah ilahi. Meridian dan ototnya diperkuat. Di bawah kekuatan agung, Su Fang merasakan kedalaman dan kekuatan Jin Changkong. Dia pastinya adalah eksistensi yang Naschen Realem. Belum lagi Jin Changkong, bahkan ahli yang Naschen Realem pun masih menjadi raksasa di depan Su Fang. Jika dia tidak memiliki berbagai metode, dia tidak akan mampu menahan satu serangan pun dari ahli yang Naschen Realem. Jin Changkong adalah eksistensi legendaris, sedangkan ahli yang Naschen Realem adalah raksasa yang berdiri di puncak. Su Fang masih berjarak dua alam lagi dari puncak, abadi dan tidak dapat dihancurkan. Setelah menerobos selama jangka waktu tertentu, untuk meningkatkan kecepatan, dia mengeluarkan beberapa benda spiritual untuk membantu. Sesekali, sejumlah besar kotoran akan bocor. Berdengung. Tiba-tiba, terjadi keributan di barisan. Dia berhenti berkultivasi dan mendatangi barisan. Itu adalah Yan Chai Feng. Saya datang menemui Anda hari ini untuk memberitahu Anda bahwa Anda dapat pergi ke kepulauan luar wilayah terlebih dahulu untuk membiasakan diri dengan lingkungan. Gerbang Sianza ada di kedalaman. Yan Chai Feng datang ke ruang pelatihan. Sejumlah besar murid yang tak bisa mati dan tak bisa dihancurkan sangat akrab dengan kepulauan wilayah luar. Mereka telah berada di sana berkali-kali untuk melatih dan mengumpulkan berbagai benda spiritual. Sekarang, sekte ini masih memilih murid dari ruang pelatihan yang berbeda. Sebagian besar murid yang sudah dikonfirmasi Gua Surga Bulan Beku sudah mulai bergerak. Kamu bisa pergi ke sana dulu. Jika kamu mau menunggu, kamu bisa pergi bersama para ahli abadi dan tak terhancurkan. Setelah dia selesai berbicara, dia memberinya peta. Kepulauan wilayah luar. Disitulah letak gerbang Sianza. Menurut peta, kepulauan alam luar terletak di tengah-tengah benua Cakrawala Merah, pulau langit bintang laut, serta benua dan pulau lainnya. Seperti yang diharapkan dari sebuah negara kepulauan, setidaknya ada seratus pulau dengan berbagai ukuran yang ditunjukkan pada peta. Gerbang Sianza berada di tengah-tengah sejumlah besar pulau, di sebuah pulau besar yang disebut pulau terbang abadi. Dibandingkan dengan negara bagian Zhao, pulau terbang surgawi bahkan lebih besar. Kepulauan ekstrateritorial. Bukankah tanah ekstrateritorial mirip dengan alam rahasia ekstrateritorial di pulau surgawi bintang laut? Su Fang bertanya lagi pada Yan Chai Feng setelah menyimpan petanya. Alam rahasia ekstrateritorial pulau langit bintang laut memang tempat yang mistis. Saya sudah berkali-kali pergi ke sana untuk mencari benda spiritual, namun beberapa kali saya hampir terjebak oleh pulau yang bergerak. Perairan di sekitar pulau ekstrateritorial juga sangat berbahaya, terutama dengan setan air dan monster raksasa yang tak terhitung jumlahnya bersemayam di sana, ada juga pulau yang tak terhitung jumlahnya di sana, dan setiap pulau ditempati oleh semua jenis pembudidaya nakal. Medannya sangat bagus, dan ini sangat berkaitan dengan lokasi pulau ekstrateritorial. Pulau ekstrateritorial kebetulan terletak di perairan tengah alam Zuotian tempat para penggarap terkonsentrasi. Kekuatan atau penggarap apapun bisa memasuki Flying Immortal Island untuk mencari segala jenis harta karun di sana. Bukankah pulau terbang abadi sama seperti gerbang Siansha? Ku dengar tempat ini sangat berbahaya, dan banyak pembudidaya telah meninggal di sana. Orang-orang ini masih berkumpul di sana. Su Fang bingung. Ini semua karena gerbang Siansha. Yan Chai Feng menjelaskan secara rincin, menurut penelitian, gerbang Siansha telah berada di alam Zuotian selama sekitar 100 ribu tahun. 100 ribu tahun? Berapa lama? Karena jangka waktu yang lama ini, gerbang Siansha mendarat di pulau terbang abadi dan membawa serta kekuatan kepulauan ekstrateritorial, yang secara bertahap mengubah pulau terbang abadi, kekuatan kepulauan ekstrateritorial bukan milik dunia kecil, tetapi merupakan kombinasi dari dunia besar dan segala jenis dari bintang-bintang yang rumit dan luar angkasa. Yang paling penting adalah gerbang Siansha. Artefak Dao yang tak tertandingi ini sendiri mengandung aura dunia besar, dan tanpa disadari telah mengubah aura pulau terbang abadi dalam 100 ribu tahun terakhir, menyebabkannya untuk menjadi tempat dengan spirit ki yang padat yang melampaui wilayah manapun di alam Zuotian, beberapa benda spiritual, iblis, dan makhluk roh tumbuh di lingkungan yang kompleks itu, menjadi harta yang diperebutkan oleh berbagai kekuatan dan pembudidaya. Benda-benda spiritual di sana semuanya mengandung kekuatan kepulauan ekstrateritorial, dan banyak orang jenius memperoleh segala jenis harta karun di sana dan bangkit. Saya mendengar bahwa ketika gerbang Siansha pertama kali turun, hal itu menyebabkan badai berdarah. Catatan kuno sekte kami telah memperkenalkannya, dan memang seperti itu. Ketika pertama kali turun, tidak hanya mengguncang seluruh alam Zuotian, bahkan banyak dunia kecil di luar alam Zuotian memiliki artefak Dao yang turun. Banyak ahli dari yang lain dunia datang untuk membunuh mereka. Kemudian, para ahli dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari alam Zuotian perlahan-lahan berhenti bertarung dan bekerja sama untuk mengusir para ahli dari dunia lain. Mereka juga berhenti berebut gerbang Siansha karena setelah pertempuran itu, banyak ahli yang membuktikan bahwa itu bukanlah artefak Dao yang bisa dimiliki siapapun. Tanpa kesempatan untuk mengungkap rahasia di dalamnya, seseorang tidak akan pernah bisa mendapatkan artefak Dao. Kemudian, ia membentuk pulau ekstrateritorial, yang menyebabkan lebih banyak kultifator memasuki ekstrateritorial kepulauan untuk memperebutkan harta karun. Tempat itu adalah tempat tanpa batasan apapun, begitu banyak kultifator dengan impian pergi ke sana untuk mencari peluang abadi. Kebanyakan kultifator tidak berani memasuki kedalaman gerbang Siansha, dan kebanyakan dari mereka pergi ke terbang pulau abadi untuk mencari berbagai benda spiritual, serta harta karun para raksasa yang tewas dalam pertempuran seratus ribu tahun yang lalu. Jadi begitulah, jika guru tidak memberitahuku semua ini sebelumnya, siapa yang tahu seberapa besar penderitaan yang harus dialami murid ini saat pergi ke sana? Saya pembimbing Anda, jadi saya harus bertanggung jawab untuk Anda. Kali ini, tiga murid Dao yang mulia akan bertanggung jawab atas pelatihan ini. Bidang Dao kami berada di bawah tanggung jawab Huang Lingyao. Setelah Anda pergi ke pulau ekstrateritorial, kamu hanya perlu menunggu dia memanggilmu. Ini juga merupakan ujian bagi tiga murid Dao yang mulia oleh Sekte. Ujian itu datang dari semua aspek. Dengan perlindungan seorang jenius seperti dia, selama kamu tidak melakukannya, saya tidak akan mengalami kecelakaan apapun selama pelatihan Anda di gerbang Siansha, Anda harus aman. Saya akan pergi ke sana sekarang, dan saya harap Anda dapat kembali dalam keadaan utuh. Yan Chai Feng pergi setelah memberikan instruksinya. Setelah Su Fang mengirimnya pergi, dia mengirim pesan ke Kian Huan Yun. Beberapa hari kemudian, Kian Huan Yun datang. Dia tidak sendirian, karena ada pria dan wanita lain. Jumlahnya sangat kuat. Setiap pulau di kepulauan alam luar sangatlah berbahaya. Jika kita mengikuti para pendekar abadi dan tak bisa dihancurkan, mereka mungkin bisa mendapatkan harta apapun. Oleh karena itu, kita berempat akan membentuk tim kecil kali ini. Su Fang menyambut mereka bertiga di lapangan Dao, lalu Kian Huan Yun memperkenalkan keduanya kepada Su Fang. Mereka semua adalah murid surga gua bulan es, namun tuan yang berbeda bertanggung jawab atas mereka. Wanita itu bernama Lin Yin Yin, dan budidayanya berada di tahap keempat dari alam kematian. Kultivasi dan kekuatannya berada di atas Kian Huan Yun. Pria itu bernama Liu Wei, dan budidayanya adalah yang tertinggi di tahap ke-6 dari alam kematian. Menurut perkenalan Kian Huan Yun, dia sepertinya mengejar Lin Yin Yin. Su Fang adalah yang terlemah di alam abadi tahap ke-5. Kian Huan Yun telah menembus tahap ke-2 dari alam kematian, jadi dia juga seorang master. Karena mereka membentuk tim, Su Fang tidak keberatan, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa sekarang. Bagaimanapun, Kian Huan Yun adalah pemimpinnya, dan itu akan mempersulit kedua belah pihak. Setengah hari kemudian, mereka berempat keluar. Beberapa hari kemudian, setelah terbang di atas kota Dayuan, mereka membeli beberapa barang dan melanjutkan perjalanan. Di udara, Liu Wei, yang selama ini melindungi Lin Yin Yin, tiba-tiba menangkupkan tinjunya ke Su Fang. Saudara Mudah Fang, aku tidak menyangka kamu akan secepat itu. Kamu tidak pernah kehabisan napas atau tersipu-sipu akhir-akhir ini. Kudengar Tuan Kai Feng memberimu senjata ajaib tingkat tinggi yang disebut pedang roh angin dan api. Tunjukkan itu padaku. Aku memang punya senjata ajaib ini, tapi aku masih dalam proses memadukannya, jadi aku tidak bisa menggunakannya untuk menghindari kebodohan. Aku tahu tempatku, jadi aku tidak bisa memamerkannya seperti yang lain, jawab Su Fang acuh tak acuh. Pedang roh angin dan api adalah senjata ajaib tingkat tinggi. Jika kamu menunjukkannya di tempat ini, orang pasti akan mencoba mencurinya. Lin yingin menatap Liu Wei, lalu tersenyum manis dan menatap Qian Huan Yun. Baru-baru ini, pil afrodisiak sedang populer. Saya pernah meminum pil jenis ini sebelumnya, dan ini jauh lebih baik daripada pil jiwa murni. Saya merasa meminumnya dapat meningkatkan vitalitas seseorang beberapa tahun dan membuat penampilan seseorang lebih sempurna. Liu Wei berkata dengan bangga, kakak senior, kamu membeli banyak kali ini. Cukup untuk pelatihan kita kali ini. Qian Huan Yun berkata, saya juga membeli banyak. Pil afrodisiak terlalu mahal. Pil jenis ini mulai menyebar di sekte. Kekuatan pengobatannya luar biasa, dan sangat bermanfaat untuk pemulihan dari cedera. Saudara muda Fang, mengapa kamu tidak membeli pil ini? Pil ini menjadi semakin populer sekarang. Lin yingin membuka matanya lebar-lebar karena penasaran. Dia tampaknya sangat ingin tahu tentang Su Fang, yang tiba-tiba maju ke alam surga abadi. Saat dia mengatakan ini, Qian Huan Yun juga sangat penasaran. Hanya Liu Wei yang sedikit penasaran. Ketika dia melihat bahwa kedua gadis itu tidak memperhatikannya dan malah memperhatikan makhluk lemah di alam surga abadi, dia secara alami tidak bahagia. Kalaupun ingin membelinya, harus berpikir dua kali. Saya hanya membeli sekitar 10 ribu pil. Su Fang tersenyum pahit. Memang terlalu mahal. Saya juga menginginkannya, tapi saya tidak punya uang. Kata-kata ini membuat Liu Wei menunjukkan senyuman superior, dan auranya juga berubah. Sama seperti ini, mereka berempat melakukan perjalanan dengan kecepatan normal menjauh dari wilayah tengah benua Nimbus Merah. Tiga bulan kemudian, mereka muncul di pinggir benua. Wilayah perairan penuh dengan bahaya. Mereka berempat memutuskan untuk beristirahat di hutan terlebih dahulu dan mengisi ulang energinya sebelum berangkat. Toh pelatihan ini baru akan diadakan beberapa tahun kemudian. Adik junior, lihatlah Fang Yue. Tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi, tapi dia selalu sedikit sombong. Kita semua berada di alam kematian, dan dia satu-satunya di alam surga abadi. Jika bukan karena kita, dia tidak akan mampu bertahan hidup dan mencapai pulau terbang surgawi sendirian. Di hutan lebat, Su Fang dan Qian Huan Yun melayang di udara di atas dua pohon besar, bermeditasi. Liu Wei dan Lin Yin Yin sedang bermeditasi di sebidang rumput yang jaraknya 100 meter. Suasananya sangat sunyi, tetapi Su Fang mendengar Liu Wei dan Lin Yin Yin saling berbisik. Tetapi saya mendengar bahwa dia masih bisa menjadi yang pertama dalam daftar peringkat fana di surga abadi bawah setelah kehilangan inti emasnya. Pada saat itu, kami masih berada di surga abadi bawah, tetapi kami bahkan tidak berhasil melakukannya masuki arena langit. Lin Yin Yin berbicara dengan lembut, seolah dia takut orang lain akan mendengarnya. Adik junior, siapa yang bisa berkultivasi tanpa inti emas? Dari mana kamu mendengarnya? Sejak Fang Yue menjadi orang pertama dalam daftar peringkat fana, banyak petinggi di gua surga yang membicarakannya. Aku hanya mendengarnya secara acak. Awalnya, aku curiga, tapi kemudian, Huan Yun membenarkannya. Dia benar-benar tidak memiliki inti emas, dan setelah memasuki sekte selama puluhan tahun, dia berubah dari bukan siapa-siapa menjadi seorang jenius yang bahkan diperhatikan oleh para petinggi di gua surga. Dia juga melakukan banyak hal di surga abadi bawah, seperti Huang Lingyun, Hua Tianyuan, Fu Tian Shen, dan pakar lain dari sekte kami. Mereka bahkan membeli kuali kekuatan ilahi barbarian rune darinya. Pada akhirnya, kakak senior Fu Tian Shen memperoleh kekuatan ilahi barbarian rune kuali, dan kakak senior Fu Tian Shen memasuki gua surga karena kuali tersebut. Ada hal seperti itu. Tentu saja. Saya juga pernah mendengar tentang barbarian rune di Fine Force Cauldron. Saya tidak menyangka dia akan mendapatkan harta karun sebesar itu dan memberikannya kepada orang lain secara gratis. Itulah mengapa dia memiliki hubungan dekat dengan kakak senior Fu. Jangan meremehkan dia. Hanya berdasarkan fakta ini saja, kamu tidak bisa menekannya. Lin Yin Yin sangat prihatin dengan Liu Wei. 292. Su Fang, yang melayang di udara, mendengar Liu Wei dan Lin Yin Yin berbisik. Dia terkejut. Tidak mungkin menyimpan rahasia di sekte penyegel abadi. Apa yang saya lakukan di surga abadi telah menyebar di surga abadi. Setelah beristirahat selama beberapa hari, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka harus menginjak pedang terbangnya untuk terbang di air. Tanpa pedang terbang, mereka tidak bisa terbang dalam waktu lama. Bahkan murid alam abadi tidak bisa melakukannya. Dalam perjalanannya, mereka melewati beberapa pulau kecil dan bertemu dengan beberapa petani. Mereka berempat tidak menyembunyikan identitas mereka, jadi ketika para penggarap melihat murid-murid sekte penyegel abadi, mereka hanya bisa menjauh. Kita sudah lama bepergian. Perlu waktu setengah bulan lagi untuk mencapai kepulauan luar. Ada pulau tanpa nama di depan. Ayo pergi ke sana dan istirahat. Mereka berempat tidak cepat di atas air. Liu Wei sedang memegang peta. Sepertinya dia pernah ke pulau luar dari sini sebelumnya. Dia sangat akrab dengan air. Karena Liu Wei adalah yang terkuat, Su Fang tidak keberatan. Beberapa hari kemudian, mereka tiba diselusin pulau. Beberapa pulau sangat luas, dan gunung-gunung tidak terlihat karena awan. Dia diam-diam menggunakan kekuatan alam kesempurnaan agungnya untuk merasakan, tetapi dia tidak menemukan apapun. Yang penting airnya bukan daratan. Ada angin kencang dan ombak di mana-mana. Berdesir. Mereka berempat memasuki hutan di kedalaman salah satu pulau. Mereka masing-masing mengambil posisi bertahan dan mulai beristirahat. Di perut gunung di belakang hutan, tatapan gelap tertuju pada semua gerakan di hutan. Itu adalah murid dari sekte penyegel abadi. Lupakan saja, mereka berasal dari sekte penyegel abadi. Kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Jika itu adalah beberapa kultifator lepas, kita bisa membunuh mereka di tengah jalan. Tak satu pun dari mereka adalah ahli alam abadi. Ada dua ahli alam abadi yang kuat yang telah merasakan mereka berempat. Namun, keduanya tahu bahwa mereka berasal dari sekte penyegel abadi. Setelah diam-diam menonton beberapa saat, mereka hanya bisa pergi. Untungnya, mereka takut pada sekte penyegel abadi. Jika mereka menyerang secara diam-diam, tidak ada yang bisa selamat. Di hutan yang sepi, udaranya lembab. Mereka berempat sepertinya tidak memperhatikan apapun, tetapi Su Fang telah menggunakan kekuatan alam kesempurnaan agungnya. Dia telah merasakan pergerakan di dekatnya dan menemukan dua ahli yang tersembunyi. Jika dua ahli alam abadi benar-benar menyerang, Qian Huan Yun, Liu Wei, dan Lin Yin Yin tidak akan mampu melawan. Aku harus mencari kesempatan untuk menerobos ke tahap alam abadi. Ayo pergi ke kepulauan alam luar. Su Fang tidak peduli. Setelah beristirahat selama dua hari, mereka berempat berangkat kembali. Kenapa ada bau darah? Mereka masuk lebih dalam ke dalam air. Tidak ada pulau di sekitarnya. Liu Wei, yang terbang di depan, memberi isyarat agar semua orang berhenti. Ekspresinya menjadi semakin serius. Lin Yin Yin memandang Su Fang dan Qian Huan Yun dan berkata, saya juga menciumnya. Mungkinkah seseorang diserang oleh monster air? Kelihatannya tenang, tapi sebaiknya kita memanfaatkan kesempatan ini dan mencari tempat untuk menetap. Kakak senior benar. Kakak senior Liu, ayo cepat. Qian Huan Yun setuju. Suara mendesing. Mereka berempat mengendarai pedang terbang mereka dan menggandakan kecepatan mereka. Bisakah kamu mengikuti? Qian Huan Yun mengirimkan suaranya ke Su Fang. Karena Su Fang mengendalikan pedang terbang bermutu tinggi, tingkat budidayanya lebih rendah daripada mereka. Saya baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Su Fang menggerakkan pedang terbang secara normal dengan basis budidayanya sendiri. Kecepatannya telah mencapai tingkat keabadian. Faktanya, dengan kecepatannya saat ini, dia telah melampaui Liu Wei. Ada pulau berwarna hitam kemerahan, bagus sekali. Setelah beberapa jam, langit akan menjadi gelap. Keberuntungan mereka terlalu bagus. Sebuah titik hitam muncul di air di depan mereka. Ketika mereka semakin dekat, ternyata itu adalah pulau berwarna merah tua. Tepat waktu. Mereka segera sampai di pulau itu. Ketika mereka mendarat, Su Fang tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Aura yang tak terlukiskan mengamuk di dalam tubuhnya. Kita harus meninggalkan tempat ini. Su Fang tidak tahu kenapa, tapi sepertinya itu bukan pertanda baik. Dia memandang mereka bertiga dan berkata, Jika kamu merasa gugup, ayo tinggalkan tempat ini. Liu Wei menggelengkan kepalanya. Sebentar lagi akan gelap. Biasanya, hal itu tidak menjadi masalah. Tapi di perairan yang luas ini, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Meski pulau ini kecil, cukup bagi kita untuk menghemat energi. Tidak ada aura khusus. Ayo istirahat saja di sini. Qian Huan Yun dan Lin Yin Yin juga ingin beristirahat di sini. Bang! Begitu kedua gadis itu selesai berbicara, sebelum Su Fang dapat menjelaskan, tiba-tiba ada getaran di bawah mereka. Mereka berempat secara bersamaan merasa pulau di bawah kaki mereka telah menghilang, dan gaya gravitasi tak kasat mata menarik mereka ke dalam air bersamaan dengan momentum guncangan sebelumnya. Kini, pulau itu benar-benar telah menghilang. Namun, tak jauh dari mereka, ada bayangan hitam menakutkan bergerak di bawah air. Guyuran! Guyuran! Karena pulau itu menghilang secara misterius, meninggalkan pusaran air mengejutkan yang menyedot mereka berempat. Setelah tiga napas waktu, empat aliran air mengalir keluar dari pusaran air dan memanggil pedang terbang mereka. Qian Huan Yun benar-benar basah kuyuk, dan pakaiannya menempel erat di tubuhnya. Dia panik. Pulau itu tiba-tiba menghilang, dan ada bau darah yang menyengat. Seperti yang diharapkan, ada sesuatu yang salah di sini. Lin yingin gemetar ketakutan. Ayo pergi. Ada yang aneh di sini. Liu Wei juga takut. Dia seharusnya mendengarkan nasihat Sufang. Jika dia dengan tegas pergi, hal ini tidak akan terjadi. Ledakan. Bayangan bergerak di bawah air dengan kuat menerobos air. Sebenarnya pulau itu baru saja menghilang. Monster Raksasa. Bagaimana itu bisa menjadi sebuah pulau? Pulau itu sebenarnya adalah monster raksasa dengan baju besi hitam merah di punggungnya. Setan raksasa itu mengguncang air, menyebabkan gelombang besar bergulung. Saat ia berdiri, banyak tentakel melilit mayat iblis di depan dadanya. Iblis raksasa itu tampak seperti keberadaan siput. Cangkang hitam di punggungnya sangat kokoh, dengan banyak pola setan merah yang meledak. Ia memiliki banyak tentakel yang tajam. Mayat iblis yang dibungkus dipotong-potong oleh tentakel dan ditelan oleh kepala iblis yang bersinar dengan cahaya lentera merah. Berlari. Liu Wei benar-benar layak berada di tahap ke-6 dari alam kematian. Dialah yang pertama bereaksi. Dia berteriak pada tiga lainnya, dan mereka berempat segera terbang dengan pedang terbang mereka. Hah! Hah! Monster raksasa itu tiba-tiba meraung. Begitu mereka berempat terbang, dinding air segera terbentuk di depan mereka. Itu langsung mencapai 300 meter dan memblokir mereka berempat. Terlebih lagi, dinding air yang mengejutkan muncul di sekitar mereka, sepertinya ingin menjebak mereka berempat di sini. Jimat ledakan Qi. Liu Wei menjentikkan jarinya. Kultifasi Liu Wei tinggi, dan dia berpengetahuan luas. Tidak berlebihan untuk mengatakan itu. Melihat dinding air akan membentuk penjara air yang besar, dia membuang beberapa jimat. Jimat ini berdesir di atas dan meledak dengan dahsyat. Mereka sebenarnya memiliki aura ahli alam abadi. Memang benar, mereka mempunyai pengaruh terhadap perairan di sekitarnya. Namun, meskipun jimat ledakan Qi sangat kuat di hadapan ahli alam kematian, hal itu tidak terlalu terpengaruh oleh kendali monster raksasa atas air. Teknik Mistik Dingin Langit Giok Pilar S Pada saat ini, Lin Yin Yin dan Qian Huanyun juga keluar dari ketakutan mereka. Mereka berdua telah mengembangkan salah satu dari tujuh kemampuan mistik yang hebat, teknik mistik dingin langit giok. Sepotong pilar S mengembun, dan itu memang efektif. Pilar S mengembun di bawah auraki eksplosion talismen yang akan menghilang. Setiap gelombang yang menyentuh pilar S mulai membeku. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari tujuh kemampuan mistik yang hebat. Terlebih lagi, itu adalah kemampuan mistik tipe air, yang kebetulan sangat berguna di air ini. Mungkin inilah alasan Lin Yin Yin dan Qian Huanyun membentuk sebuah tim. Lin Yin Yin berteriak, kekuatan S bisa bertahan beberapa saat. Ayo pergi! Liu Wei dan Su Fang segera terbang menuju es sementara Qian Huanyun dan Lin Yin Yin bertemu di udara. Kedua wanita itu terus mengedarkan kekuatan es, dan mereka berempat terbang keluar dari air dengan susah payah, mencapai ketinggian seribu kaki. Sampai jumpa! Tanpa diduga, bayangan darah tiba-tiba menghantam mereka. Itu terlalu cepat. Ketika orang-orang ini melihat ini, mereka semua ketakutan, karena bayangan darah itu sebenarnya adalah sejumlah besar daging dan tulang yang patah. Apalagi kekuatannya sangat ganas. Engah! Mereka berempat memuntahkan darah akibat dampak darah iblis, tulang, dan daging cincang. Luka Liu Wei juga tidak ringan, dan dia tidak memiliki semangat kepahlawanan yang sama seperti sebelumnya. Dia mengeluarkan pedang terbang dan berkata, Harta Karun Dharma! Kita hanya bisa menggunakan harta Karun Dharma untuk mengukir jalan berdarah dan kemudian menggunakan jimat teleportasi untuk melarikan diri dari wilayah perairan ini. Pedang roh kembar angin dan api, kalian duluan. Aku akan melindungimu. Pada saat ini, mereka tidak menyangka Su Fang akan mengambil harta Dharma yang mengejutkan, Suan Guang. Ia mengibaskan banyak daging cincang dan tiba di depan gelombang air. Seperti yang diharapkan dari harta Dharma bermutu tinggi, Liu Wei melihat pedang terbang kelas menengah di tangannya. Itu seratus kali lebih buruk daripada pedang roh kembar angin dan api. Kian Huanyun khawatir. Bisakah kamu menolaknya? Pedang roh kembar angin dan api dapat meningkatkan kecepatan dan kekuatan seranganku, terutama api spiritual. Kebanyakan iblis air takut pada api. Dan segera menyusulmu. Setelah mengatakan itu, Su Fang mengangkat pedang roh kembar angin dan api dan menghadapi gelombang air yang diciptakan oleh iblis raksasa. Pedang surgawi Daluoki. Ketika Su Fang berada beberapa puluh kaki jauhnya, dia menyeka pedangnya dengan tangan kirinya. Kemudian, pedang roh kembar angin dan api terbakar dan ditebas, melepaskan sejumlah besar pedang kisurgawi Daluo yang terbakar. Liu Wei melindungi Kian Huanyun dan Lin Yin Yin. Dia sangat kuat. Dia berada di peringkat pertama dalam peringkat mortal. Dia hanya berada di alam abadi tahap kelima. Mengapa dia memiliki kekuatan alam kematian tahap kelima? Dengan pedang roh kembar angin dan api, murid magang junior saudara Fang seharusnya bisa menghadapinya untuk sementara waktu. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Kian Huanyun mengabaikan lukanya dan mengedarkan pedang nyaki. Dia berteriak dan terbang kembali bersama Liu Wei dan Lin Yin Yin. Ayo pergi. Siapa? Siapa? Di bawah pedang roh kembar angin dan api, pedang surgawi Daluo yang terbakar tidak lebih lemah dari ahli alam abadi. Itu bisa memblokir sebagian serangan air karena iblis raksasa itu masih belum menyerang. Setelah merasakan bahwa Liu Wei, Kian Huanyun, dan Lin Yin Yin berada jauh, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan mengaktifkan armor ilahi janin daging sambil tersenyum. Sampai jumpa. Saat ini, gelombang air di sekitarnya meledak sekali lagi. Meskipun pedang surgawi Daluo Qi yang terbakar telah padam, iblis raksasa itu dengan cepat mendekat. Pada saat ini, Green Feather King perlahan berkata, Nak, ini adalah iblis yang sangat kuat di wilayah air. Ia juga sangat langka. Namanya Keong Darah, dan keunggulannya adalah pertahanannya. Ia juga merupakan jenis iblis dengan tingkat kekuatan yang sangat rendah. Intelijen. Kalau begitu, tidak akan banyak gunanya bagiku jika aku menangkapnya. Su Fang sebenarnya ingin menekan iblis raksasa ini dan menjadikannya seorang komandan. Tidak ada gunanya menekannya. Seharusnya dia terpengaruh oleh fenomena duniawi dan kehilangan kesadarannya. Dia mengamuk di wilayah air dan bertarung dengan iblis lain. Jika kamu membunuhnya dengan primordial chaos saint, kamu akan bisa melakukannya. Dapatkan manik yang ki yang sangat kuat yang dapat membantumu memajukan dunia. Kekuatan Keong Darah ini hampir sama dengan Raja Lintah. Sayangnya, ia tidak bisa dibandingkan dengan Raja Lintah dalam aspek lain apapun kecuali pertahanannya. Menekan Keong Darah. Inilah yang dikatakan Green Feather King. Dia juga anggota ras iblis, tapi dia sebenarnya ingin Su Fang membunuh jenisnya sendiri. Setan. Apa itu setan? Su Fang mengira Green Feather King berbeda dari Dao Huliang dan iblis lainnya, tetapi ketika dia mendengar kata-katanya yang dingin, bahkan dia bergidik. Setan sangat berubah-ubah. Tidak ada yang bisa melihatnya. Baik, Keong Darah ini sudah menjadi gila dan tidak memiliki kesadaran diri. Ia membunuh semua orang yang dilihatnya. Jika aku membiarkannya hidup, siapa yang tahu berapa banyak nyawa yang akan diambilnya di wilayah air. Niat membunuh segera menyebar di hatinya. 293 Dia awalnya ingin menambahkan komandan kecil, tetapi dia bertemu dengan iblis raksasa dengan kecerdasan rendah. Maka tidak ada jalan lain. Itu tidak terlalu berguna. Sebaliknya, dia harus mengeluarkan energi dan sumber daya untuk memadatkan Keong Darah menjadi bentuk manusia dan menjadi iblis tingkat tinggi. Membunuh. Su Fang menginjak pedang roh ganda angin dan api dan menggunakan sayap awan api. Dalam kondisi terkuatnya, dia meningkatkan kecepatannya dan terbang ke langit. Mengaum. Tanpa diduga, Keong Darah juga tiba-tiba meraung marah saat ini. Itu mengguncang langit dan mempengaruhi Su Fang. Momentum dan kecepatannya melambat. Tiba-tiba, dia mendengar suara tabrakan dan buru-buru melihat ke depan. Keong Darah sebenarnya berlari dengan panik untuk menyelamatkan nyawanya. Aku bahkan belum bergerak dan dia sudah tahu kalau dia takut. Setelah menstabilkan momentumnya, gelombang di sekitarnya juga runtuh. Su Fang memandang ke depan dengan bingung. Melihat Keong Darah melarikan diri dengan panik, dia tidak mempedulikan hal lain dan mengejarnya dengan pedang roh ganda angin dan api. Aku membiarkanmu melarikan diri terakhir kali. Kamu masih bisa melarikan diri kali ini. Saat dia mengejarnya, dia mendengar teriakan keras di depan Keong Darah. Itu menghancurkan hembusan angin dan langsung menembusnya. Tidak heran Keong Darah ingin melarikan diri. Kupikir dia takut padaku. Siapa yang tahu kalau dia takut pada pembangkit tenaga listrik lain. Su Fang melambat dan dengan penasaran menggunakan kemampuan Perfect Stage. Dia langsung terkejut karena suara hembusan angin yang sangat kencang melewati Keong Darah dalam sekejap dan muncul di belakang monster itu. Melihat lebih dekat, dibalik Keong Darah, awalnya ada gelombang yang bergejolak, tapi tiba-tiba sesosok tubuh muncul. Sosok itu menembakkan rantai yang menyala-nyala di langit. Begitu rantai itu muncul, terjadi ledakan berderak. Suara mendesing. Rantai api melilit Keong Darah dan memaksa monster itu membeku di dalam air. Monster itu adalah monster, dan itu adalah monster air. Dengan goyangan yang kuat, rantai itu benar-benar terguncang. Namun, di bawah kendali sosok itu, rantai itu menghantam Keong Darah berulang kali seperti cambuk. Orang itu hanya ada di alam abadi. Su Fang, yang berada 100 meter jauhnya, bersiap untuk pergi untuk menghindari masalah. Namun, Keong Darah terus berjuang, membuat sosok tersebut sulit untuk unggul. Dengan demikian, aura sosok itu sekali lagi meledak. Melihat ini, Su Fang sangat terkejut. Pihak lain juga berada di alam abadi. Kekuatannya sepertinya berada di tingkat ketujuh, yang berarti dia berada di alam panjang umur tingkat ketujuh. Dia hanya dua tingkat lebih tinggi darinya, tetapi hanya dengan dua tingkat ini, dia mampu melawan monster raksasa yang telah mencapai alam yang baik. Bukankah ini terlalu menantang surga? Jenius macam apa yang tiada tarahnya itu? Su Fang, yang hendak pergi, tetap tinggal karena penasaran. Dia melihat Keong Darah menunjukkan kekuatannya yang mengerikan dan benar-benar menunjukkan kekuatan jiwa yang siapa, siapa, membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan racun bertinta. Racun setan. Racunnya sangat beracun. Saat disemprotkan ke udara, gelombang air apapun yang disentuhnya langsung terkorosi menjadi nyala api beracun, yang kemudian menguap dalam sekejap. Tidak hanya ada racunnya, tapi Keong Darah juga mengeluarkan kabut berdarah. Meski disebut kabut berdarah, serangannya sama menakutkannya dengan harta ajaib. Itu mengguncang ruang alami hingga hampir hancur. Sosok itu terguncang oleh serangan yang terus-menerus. Itu adalah seorang pria berkulit hitam. Dia kebetulan melihat Su Fang di belakangnya, tetapi wajahnya penuh ketidakpedulian, yang sama sekali tidak sesuai dengan usianya yang 20 tahun. Begitu muda. Su Fang terkejut sekali lagi. Terlepas dari budidaya atau usia, pihak lain memiliki tinggi yang sama dengannya. Ini benar-benar membuatnya semakin penasaran. Dari segi kekuatan, kultifator muda ini bahkan lebih kuat darinya. Aku akan membantumu. Rasa penasaran Su Fang justru menyebabkan dia mengayunkan pedang terbangnya lebih dekat. Pemuda berpakaian hitam tiba-tiba berteriak dengan dingin. Jangan dekat-dekat dengan monster ini. Racun iblisnya berbeda dari yang lain. Sekali kamu terinfeksi, seluruh tubuhmu akan membusuk. Tidak ada obat untuk itu. Saya tidak takut dengan racun iblis. Su Fang melambat. Racun keong darah telah menyelimuti segalanya dalam jarak satu mil darinya. Pihak lain tidak bercanda. Tampaknya racun itu adalah kemampuan bawaan Blutkon. Rantai penundukkan iblis. Pemuda berpakaian hitam itu menebas telapak tangannya, dan sejumlah besar rantai api yang menyala keluar dari sekelilingnya. Mereka merobek racun iblis dan menyerang keong darah. Pada saat ini, jejak misterius dan kuno muncul di leher dan wajah pemuda berpakaian hitam itu. Begitu jejaknya muncul, auranya menjadi semakin tak terduga. Bang-bang. Tubuh keong darah sudah dipenuhi luka. Tampaknya ia telah terluka oleh rantai api. Dia tidak menyangka rantai yang tampak biasa itu begitu kuat. Gulungan ular naga. Su Fang juga tergerak untuk membantu. Dia menebas pedang roh ganda angin dan api miliknya di area racun iblis. Badai dahsyat tiba-tiba menyerang racun iblis itu. Suara mendesing. Keong darah saat ini menggunakan tentakelnya untuk menghancurkan rantai api. Ketika melihat Su Fang datang, ia dengan marah mengeluarkan aliran racun. Su Fang tiba-tiba menggunakan pedang awan api tanpa bentuk miliknya. Hah ya ya. Tanpa menunggu racunnya mendekat, sejumlah besar cahaya pedang yang terbakar jatuh, menyebabkan ledakan dan nyala api meletus di area racun tersebut. Meski tidak bisa melukai keong darah, ia mampu membakar lapisan demi lapisan racun iblis di sekitarnya. Iblis menaklukkan segel. Pemuda berpakaian hitam memanfaatkan area cahaya pedang api yang luas untuk menjebak keong darah. Dia menggunakan puluhan ribu rantai api untuk menjebak keong darah di tengahnya. Keong darah tidak menyerah. Tentakelnya meledak dengan kekuatan yang luar biasa, memutus rantainya berulang kali. Kekuatannya terlalu mengejutkan. Meskipun kekuatan pemuda berpakaian hitam telah mencapai tingkat yang menakutkan, dia masih tidak mampu melawan monster air raksasa semacam ini. Nether yang jiwa baru lahir. Keong darah tampaknya menjadi semakin menakutkan, dan ia akan melarikan diri. Pemuda berpakaian hitam tiba-tiba mengeluarkan aura suram, dingin, dan menakutkan. Su Fang tertarik dengan aura ini. Dia merasa pemuda itu adalah ahli kejahatan. Ketika dia melihat lagi, dia terkejut. Pada titik tertentu, sebuah peti mati muncul di belakang punggung pemuda berpakaian hitam itu. Peti mati. Ya, Su Fang memercayai apa yang dilihatnya. Peti mati hitam setinggi 3 meter muncul di belakang pemuda berpakaian hitam, tapi itu tidak nyata. Itu adalah aura roh primordial yang kuat. Jiwa yang baru lahir. Kejutannya sungguh tak terlukiskan. Peti mati itu sebenarnya adalah yang Naschen Sol. Su Fang belum pernah melihat yang Naschen Sol seperti ini sebelumnya. Dia segera memberi isyarat kepada Raja Bulu Hijau untuk juga melihat pemandangan yang tidak bisa dijelaskan ini. Ini memang jiwa yang baru lahir, tetapi ia tidak mengolahnya. Ia diperoleh secara tidak sengaja melalui beberapa cara. Hanya ada satu kemungkinan bagi seorang penggarap alam panjang umur untuk memiliki jiwa yang baru lahir. Seorang ahli secara paksa menanam jiwa yang baru lahir lainnya dalam celah ilahinya. Ada kemungkinan lain, tapi saya tidak bisa memastikannya. Raja Bulu Hijau juga terkejut. Dia telah hidup selama 10 ribu tahun, tapi dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Anak ini terlalu aneh. Dia adalah seorang kultifator tingkat panjang umur sepertimu, dan roda takdirnya masih sangat muda dan kuat. Dia pasti telah berkultifasi selama beberapa dekade, bukan 100 tahun. Apakah begitu? Dia telah berkultifasi kurang dari 100 tahun, namun dia memiliki kekuatan sebesar itu. Tunggu. Perhatian Raja Bulu Hijau tertuju pada rantai api pemuda berpakaian hitam itu. Rantai penyegel dapat menahan ki iblis. Dia adalah penangkap iblis. Penangkap setan. Sufang belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Penangkap iblis jarang muncul di alam Zuotian. Jika tidak, jika jumlahnya banyak, alam Zuotian tidak akan memiliki ruang bagi ras iblis untuk hidup. Raja ini pergi ke dunia kecil lainnya dan bertemu dengan beberapa penangkap iblis. Masing-masing dari mereka memiliki harta sihir yang dihususkan untuk menekan iblis atau menyegel kemampuan ilahi. Penangkap setan sangat jarang. Kultifator jenis ini menghususkan diri dalam menekan setan, menggunakannya untuk mengolah, atau membunuh mereka untuk diperdagangkan. Beberapa berspesialisasi dalam memurnikan iblis menjadi harta roh atau alat sihir. Ras iblis paling membenci orang-orang seperti ini. Raja Bulu Hijau menghela nafas karena terkejut. Tapi Raja ini pernah mendengar seorang senior menyebutkan bahwa ada banyak penangkap iblis di masa lalu, dan mereka telah membentuk pasukan mereka sendiri. Namun kemudian, mereka terus terjerumus ke dalam kehancuran. Tampaknya para Tau Surgawi masih menyukai ras iblisku. Jadi dia adalah penangkap iblis. Pantas saja dia begitu kuat di depan Keong Darah. Su Fang juga bingung. Tapi hal yang paling membuatnya penasaran adalah yang Naschen Sol yang seperti peti mati itu. Bagaimana mungkin manusia memiliki jiwa yang baru lahir? Ketika dia melihat lagi, peti mati itu sudah lenyap. Agaknya, pemuda berpakaian hitam tidak punya pilihan selain menggunakan yang Naschen Sol miliknya yang misterius. Membelanjakan. Di depan dada pemuda berpakaian hitam itu, seberkas cahaya suci kemasan menyembur dengan kecepatan kilat. Cahaya menyapu ke arah Keong Darah. Tapi Keong Darah menggunakan kekuatan yang tidak diketahui untuk mengeluarkan racun dan menggunakan baju besi hitamnya untuk memblokirnya. Saat cahaya menyentuh darah, tidak ada benturan atau getaran. Saat cahaya menyentuh armor hitam Blutkon, cahayanya seperti jaring besar. Itu membungkus Keong Darah dengan kecepatan yang tidak bisa ditanggapi oleh Keong Darah. Kemudian, benda itu menghilang ke dalam dada pemuda berpakaian hitam itu. Itu telah lenyap. Sama seperti itu, Keong Darah seluruh pulau ditekan oleh pemuda berpakaian hitam. Inilah kekuatan penangkap iblis. Manusia itu memiliki harta magis yang sangat menakutkan. Seharusnya itu adalah benda dao, karena cahaya itu mengandung aura harta magis. Green Feather King mengetahui petunjuknya. Bahkan jika itu adalah harta ajaib, itu tetaplah kemampuannya. Batuk. Pemuda berpakaian hitam tampak kelelahan. Dia perlahan keluar dari lautan racun dan dengan dingin menatap Sufang. Lalu dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan Sufang. Kamu mempunyai beberapa hlaiki iblis di tubuhmu. Tampaknya kamu tidak takut pada Keong Darah. Kamu juga punya cara untuk menekannya. Kudengar bahwa sekte penyegel abadi yang agung tidak punya cara untuk menekan iblis kecuali itu adalah segel dewa segudang. Tapi kamu berada di alam panjang umur. Tidak mungkin kamu bisa menggunakan kemampuan ilahi seperti itu. Kamu benar-benar bisa merasakannya. Saya seorang monster hunter, dan saya sudah lama berurusan dengan monster. Saya bisa melihat siapa saja yang sudah lama berhubungan dengan monster. Terlebih lagi, saya bisa merasakan ada aura monster yang luar biasa. Di ruang tertentu di dalam tubuhmu. Di dalamnya terdapat jejak ki ilahi suci. Senior, kamu juga bisa merasakannya. Sufang sangat terkejut. Dia segera berkomunikasi dengan Green Feather King. Green Feather King berkata, ini adalah kekuatan dari penangkap iblis. Tapi hanya penangkap iblis sejati yang bisa merasakannya dengan sangat detail. Itu berarti orang ini benar-benar tidak sederhana. Bahkan sekte penyegel abadi pun tidak bisa. Aku tidak merasakan aura raja ini, tapi dia merasakannya. Orang ini jelas bukan orang biasa. Dibandingkan dengan mereka yang disebut jenius, dia puluhan ribu kali lebih kuat. Sufang ingin berteman dengannya. Sambil menangkupkan tinjunya, dia berkata, Saudaraku, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Saya Sufang, dan saat ini saya sedang berkultivasi di sekte penyegel abadi. Bolehkah saya bertanya dari kekuatan besar mana Anda berasal? Pria berpakaian hitam itu perlahan berjalan mendekat, wajahnya yang bersih dingin. Pulau kebenaran tersembunyi, Li Haoji. Saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda, seorang kultifator pengembara. Pulau kebenaran tersembunyi, aku ingat. Dekat dengan benua raja iblis. Masih banyak pulau di sana. Sufang menarik auranya. Aura Li Haoji juga telah kembali normal, namun dia masih terlihat lemah dan lelah. Saya khawatir tidak ada yang akan mengenali Pulau Changsen sekarang. Pada hari saya lahir, matahari abnormal kedua muncul di langit. Tidak lama setelah itu, sejumlah besar setan gila menyerang pulau itu, membunuh semua manusia. Di pulau itu, keluarga ku akan pamit dulu. Jika takdir menghendaki, kita akan bertemu lagi. Li Haoji terbang sendirian ke wilayah terluar pulau. Ini adalah orang yang sangat dingin. Hari kelahirannya adalah hari di mana matahari kedua muncul di langit. Saya ingat saat itu saya sedang menyentuh gerbang surgawi. Saya baru saja berhasil mencapai gerbang surgawi ketika saya bertemu dengan Qiyu Lengji. Siang berganti menjadi malam, dan sejak saat itu, dua matahari muncul di langit. Kalau begitu, Li Haoji ini belasan tahun lebih muda dariku. Dia juga seorang kultifator pengembara, tetapi budidayanya telah mencapai alam panjang umur tingkat ke-7. Kata-kata Li Haoji sepertinya merupakan desahan tak berdaya, tapi itu menyebabkan Sufang sangat tersentuh. 294 Ia teringat dengan jelas anomali langit dan bumi yang muncul saat ia melawan ular rotan dengan mimpinya dan menyentuh gerbang surgawi. Ini adalah pemandangan yang akan dia ingat seumur hidupnya. Li Haoji baru saja lahir ketika Sufang berhasil memasuki provinsi Tianmen. Dia 10 tahun lebih muda dari Sufang, namun dia masih mampu menekan Keong darah sebagai seorang penggarap longgar. Betapa luar biasa dia. Dia berdiri di langit untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka akan bertemu orang seperti itu. Suara mendesing. Dia mengendarai pedang terbangnya dan meninggalkan wilayah perairan. Setengah jam kemudian, dia bertemu dengan Liu Wei, Lin Yin Yin, dan Qian Huan Yun di wilayah perairan yang jaraknya puluhan mil. Mereka senang Sufang kembali hidup-hidup, tetapi mereka juga merasa itu tidak nyata. Bahkan nada bicara Liu Wei dan Sufang telah berubah. Mereka tidak lagi sombong. Mereka berempat buru-buru terbang menuju pulau ekstrateritorial. Mereka tidak berhenti di pulau manapun di sepanjang perjalanan. Akhirnya, mereka sampai di pulau ekstrateritorial tanpa ada kecelakaan. Sufang awalnya mengira pulau ekstrateritorial adalah sejumlah besar pulau yang ada di mana-mana. Faktanya, semua pulau telah menyatu oleh anomali langit dan bumi sehingga membentuk sebuah benua. Dia mengetahui dari Liu Wei bahwa wilayah perairan besar tempat kepulauan ekstrateritorial berada memiliki kekuatan pergerakan yang sama dengan alam rahasia ekstrateritorial. Itu terus bergerak. Setelah puluhan ribu tahun, pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu benua pulau besar. Wilayah perairan telah mengubah segalanya. Namun, masih ada beberapa tempat di benua kepulauan yang belum sepenuhnya berubah menjadi benua. Mereka membentuk beberapa wilayah perairan yang sangat berbahaya dengan banyak monster air. Kita tidak boleh gegabuh di sini. Ada monster air di wilayah perairan, dan roh jahat muncul di kedalaman pulau ekstrateritorial sepanjang tahun. Setelah anomali langit dan bumi terakhir kali, banyak goblin besar juga datang ke sini. Di malam yang gelap, mereka berempat duduk mengelilingi api unggun, minum anggur dan makan buah roh. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa begitu puas dalam beberapa bulan terakhir. Liu Wei memperkenalkan pulau ekstrateritorial kepada semua orang. Sebenarnya, ada beberapa pasar bawah tanah di kedalaman kepulauan ekstrateritorial. Saya datang ke sini beberapa kali bukan untuk mencari harta karun, tetapi untuk membeli beberapa. Anda dapat bertemu berbagai macam orang di sini. Jika Anda memiliki sumber daya, Anda bisa bahkan membeli artefak tingkat raja. Karena kita di sini, kita bisa melihat-lihat pasar bawah tanah. Ada juga pasar bawah tanah di sini. Su Fang sangat penasaran. Sebuah pasar sebenarnya telah didirikan di tempat yang berbahaya. Mereka semua didirikan oleh klan, penggarap nakal, dan beberapa faksi kecil. Saya juga mendengar bahwa beberapa ahli dari faksi besar sudah mulai beroperasi di sini. Pokoknya, ini sangat menarik. Karena kita sudah di sini, mari kita lihat dulu. Hanya beberapa hari dari sini ke pulau terbang abadi. Saya tidak keberatan. Ini pertama kalinya aku datang ke wilayah luar setelah memasuki surga abadi tinggi. Aku ingin melihat seperti apa rasanya. Lin Yin Yin dan Qian Huan Yun sama-sama sangat penasaran. Su Fang tentu saja tidak keberatan. Karena ada beberapa pasar bawah tanah di sini, mereka mungkin bisa menemukan beberapa harta karun. Siapa tahu, mungkin ada keuntungan yang tidak terduga. Dari sudut pandang lain, dia sebenarnya tidak perlu mengambil risiko untuk mencari harta karun seperti kebanyakan petani, dan dia sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk membeli harta apapun. Bahkan artefak sihir tingkat raja pun tidak sulit baginya. Hanya harta roh alami sejati seperti pecahan roda cerah kaisar vana, gerbang abadi, dan gambar ilahi jadeanulus yang layak untuk dia ambil risiko. Keesokan paginya, mereka berempat terbang ke kedalaman wilayah terluar. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan semakin banyak kultifator, dan juga murid dari sekte penyegel surgawi. Ketika hari sudah hampir senja, mereka berempat sampai di sebuah gunung yang sangat besar. Seharusnya pulau ini merupakan pulau yang sangat besar di masa lalu. Di belakang gunung itu ada sebuah lembah yang sangat besar. Ketika mereka sampai di sini, mereka melihat pemandangan yang sangat berbeda. Tidak ada rasa dingin di wilayah luar. Ada permata dan harta karun di mana-mana, atau ada banyak menara. Ada juga beberapa istana unik. Itu benar-benar sebuah kota kecil. Tidak ada penghalang untuk melindungi tempat ini, tetapi ada beberapa ahli alam abadi yang diam-diam mengamati sekeliling. Mereka khawatir Big Goblin gila seperti Blutkon akan masuk ke sini. Liu Wei memimpin mereka bertiga ke lembah. Mereka segera melihat semua jenis penggarap memperdagangkan harta sihir. Pavillion dan istana di sekitarnya adalah tempat berdagang, dan harganya lebih tinggi daripada pedagang di luar. Karena kita di sini, ayo jalan-jalan di sini selama beberapa hari. Liu Wei dan Lin ingin pergi berpasangan, meninggalkan Su Fang dan Qian Huan Yun untuk melihat-lihat. Keduanya memilih bangunan batu. Dari luar, itu tampak seperti bangunan batu, tetapi bagian dalamnya terbuat dari permata yang tak terhitung jumlahnya dan bertatahkan beberapa rune formasi. Tampaknya pengelola bangunan batu ini benar-benar ahli. Di dalam, ada para penggarap yang sibuk mencari harta karun. Ada berbagai macam ramuan roh hingga semua jenis harta ajaib. Seperti kata pepatah, seekor burung pipit mungkin berukuran kecil, tetapi ia masih memiliki semua organ vitalnya. Ada beberapa ahli alam abadi yang bertugas menjaga ketertiban. Ada dua lantai di dalamnya. Lantai pertama dipenuhi dengan harta karun biasa. Mendengar seruan dari lantai dua, Su Fang dan Qian Huan Yun dengan penasaran naik. Ini adalah harta karun yang mengandung ki abadi. Tentu saja, semuanya, ini adalah jamur roh rahasia. Ini adalah harta roh yang ditemukan di dekat gerbang abadi. Mungkin sudah ada selama hampir 10 ribu tahun. Setelah menyerap aura gerbang abadi, akhirnya berisi jejak keabadian. Ki dari dunia yang lebih kecil. Ini pasti mahal. Semua orang tahu bahwa jika ingin mendapatkan harta karun di wilayah terluar, kamu harus membayar dengan harga tertentu. Tidak mudah bagi kami untuk mendapatkan jamur roh rahasia ini, jadi harganya masuk akal. 30 juta pil esensi murni abadi. 30 juta pil esensi murni abadi. Ada puluhan orang berkumpul di tengah lantai dua. Tiba-tiba terjadi keributan. Jamur roh rahasia yang aneh. Kenapa bentuknya seperti kepala manusia? Kian Huan Yun dan Su Fang datang ke samping untuk melihatnya. Mereka juga tertarik dengan cahaya yang menyilaukan. Meski cahayanya tertutup oleh penghalang, cahaya itu tetap merembes keluar. Ada runik spirit masrum setinggi satu kaki yang mengambang di dalamnya. Warnanya hitam dan ada beberapa bintik putih. Berbeda dengan runik spirit masrum biasa, runik spirit masrum ini memiliki beberapa helai sepanjang jari yang tumbuh di mahkotanya. Tidak ada bedanya dengan kepala manusia. Itu sangat istimewa. Kian Huan Yun belum pernah melihat harta roh semacam ini sebelumnya. Dia memandang Su Fang, tapi dia tidak mendapat jawaban. Ada harta roh yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Bahkan para ahli yang tiada taranya pun tidak dapat mengenali semuanya. Selain memiliki ki roh bermutu tinggi khusus dan kekuatan fusi alami, buah ini tidak bisa dibandingkan dengan buah ular api 10.000 tahun, buah arah, atau buah markisa. Su Fang tampaknya tidak memiliki ekspresi apapun, tetapi dia memikirkan tentang nilai dari jamur roh rahasia ini. Jamur roh rahasia ini belum mencapai usia 10.000 tahun. Jika usianya mencapai 10.000 tahun, itu akan menjadi harta karun sejati. Nilainya jauh lebih dari 30 juta pil esensi murni abadi. Jamur roh rahasia ini sudah dianggap harga setinggi langit bagi kebanyakan orang. Bahkan sebagian besar kultifator alam kematian tidak mampu membelinya. Bisakah harganya lebih rendah? Beberapa orang tiba-tiba datang. Mereka jelas ada di sini untuk runik spirit masrum. Sekte Suci Mantra Sejati Ketika para penggarap di sekitarnya melihat orang-orang ini, mereka semua mundur. Orang-orang ini adalah murid dari Sekte Suci Mantra Sejati, sebuah kekuatan besar di domain Zuotian. Semuanya berada di alam abadi. Hanya satu dari mereka yang berada di alam kematian. Salam. Orang-orang ini awalnya ada di sini untuk runik spirit masrum. Ketika mereka melihat Su Fang dan Qian Huan Yun, salah satu pria dengan sopan menangkupkan tinjunya. Mereka adalah murid dari Sekte Penyegel Surgawi. Sekte Penyegel Surgawi dan Sekte Suci Mantra Sejati dipisahkan oleh meteorit yang sangat besar. Kedua sekte itu juga merupakan sekutu. Murid-murid mereka sering berinteraksi satu sama lain. Keduanya membalas salam dan diam-diam memperhatikan dari samping. Harganya bisa dinegosiasikan. Silakan datang ke kamar. Para murid dari Sekte Suci Mantra Sejati sangatlah kaya. Semua orang tahu bahwa murid-murid kekuatan besar itu kaya. Seolah-olah mereka telah melihat dewa kekayaan. Mereka disambut di ruang tamu di belakang konter. Qian Huan Yun diam-diam mengirimkan pesan, Saya pikir harta spiritual adalah apa yang dibutuhkan setiap kultifator. Harta Dharma dapat menikmati sumber daya dan ramuan sekte, tetapi harta spiritual hanya dapat dibuat di dunia. Anda dan saya harus pergi ke tempat berikutnya untuk lihatlah. Ketika para ahli dari Sekte Suci Mantra Sejati keluar nanti, kita harus melihat wajah arogan mereka. Setelah pergi, mereka memilih istana perak. Tingginya 30 meter dan megah. Ketika mereka masuk, selain sejumlah besar petani yang berdagang, ada berbagai macam harta karun yang mempesona. Meskipun ada harta karun, sebagian besar adalah harta karun biasa. Mereka berdua berjalan berkeliling dan tidak menemukan harta karun apapun yang menarik perhatian mereka. Sekte Dewa Tertinggi terlalu berlebihan. Su Fang, yang hendak turun untuk pergi, tiba-tiba mendengar raungan lemah namun kuat dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Sekte Dewa Tertinggi. Ini membuat telinga Su Fang terangkat. Dia dengan hati-hati mendengarkan ke arah suara itu. Tidak mudah bagiku untuk membangun pijakan di sini. Aku bekerja keras selama ratusan tahun untuk mendirikan kamar dagang ini. Sekte Dewa Tertinggi sebenarnya ingin kita bergabung dengan mereka. Tuhan, mengapa kita tidak meninggalkan tempat ini? Kita tidak boleh menyinggung Sekte Dewa Tertinggi. Mereka telah menduduki reruntuhan Sekte Roh selama puluhan ribu tahun. Sekarang, mereka ingin memperluas pengaruh mereka di dunia. Wilayah ekstrateritorial. Jika kami mengatakan tidak, kami akan dimusnahkan. Tidak perlu terburu-buru. Aku harus bertemu dengan para ahli dari seluruh penjuru. Sekte Dewa Tertinggi bisa datang dan pergi sesuka mereka. Mereka tidak akan setuju. Apakah mereka pikir kita ini penurut? Ketika mereka sampai di Aula Utama, suara itu menghilang. Sekte Dewa Tertinggi telah memperluas pengaruhnya di sini. Dia sadar kembali dan pergi ke hutan bersama Kian Huan Yun. Harta karunku semuanya dari gerbang Siansa. Semuanya adalah harta karun yang keluar dari sana. Sejak kapan harta karun bisa keluar dari gerbang Siansa? Beberapa pedagang sedang menjual hartanya kepada para penggarap yang lewat. Para pembudidaya yang datang ke sini semua tahu bahwa apa yang disebut harta karun itu sebenarnya palsu. Mereka menggunakan beberapa barang langka dan aneh untuk dianggap sebagai barang bagus. Harta karunku benar-benar keluar dari gerbang Siansa. Mereka bertemu lebih banyak vendor. Di antara mereka, seorang pria parubaya sedang memegang sepotong batu hitam sepanjang setengah kaki dan menjajakannya kepada para penggarap yang lewat. Siapa yang peduli padanya? Tidak ada tawar-menawar di dunia ini. Berdengung. Namun, Sufang yang kebetulan lewat tiba-tiba mendengar suara mendengung di lengan kanannya. Semangat Aura Dharma Ungu Sufang sangat penasaran. Dia mengaktifkan roh Aura Dharma Ungu miliknya dan merasakan Aura itu datang dari samping. Ternyata itu adalah bongkahan batu hitam yang ada di tangan si penjual. Kelihatannya biasa saja, namun memancarkan Aura Misterius yang dapat dirasakan oleh roh Aura Dharma Ungu. Roh Aura Dharma Ungu dapat merasakan harta karun yang nyata. Mungkinkah itu bongkahan batu itu? Sufang berbalik dan berteriak pada penjual itu. Kenapa kamu percaya hal seperti itu? Itu pasti barang biasa. Kian Huan Yun sangat penasaran. Namun, ketika dia melihat Sufang tertarik pada bongkahan batu itu, dia mengingatkannya dengan niat baik. Aku hanya ingin tahu tentang alam luar. Bukankah mereka mengatakan bahwa zona bahaya di alam luar seringkali memiliki banyak misteri? Sambil mengangkat bahu, Sufang mengambil potongan batu itu dari penjualnya. Saat dia menyentuhnya, dia merasa itu sangat kasar. Bahkan belum dipoles. Hanya berdasarkan itu, dia tahu bahwa itu bukanlah harta karun. Jika itu adalah harta karun, mengapa tidak dipoles? Harta ajaib, permata, atau baturo apapun semuanya diukir dan dipoles dengan cermat. Ini benar-benar harta karun yang keluar dari gerbang siansa. Tiga juta pil esensi murni abadi terlalu murah. Melihat rasa penasaran Sufang, penjual menaikkan harga. Dia sangat ingin menjual potongan batu ini. Kian Huan Yun mengalihkan pandangannya ke arahnya. Apa menurutmu kami tidak tahu apa itu harta karun? Sepotong batu adalah harta karun. Menurutku kamu belum pernah melihat harta karun yang sebenarnya. Penjual itu tercengang. Wanita ini bukanlah seseorang yang bisa membuat dia tersinggung. Kalian berdua adalah murid dari sekte penyegel surgawi, elit dengan kekuatan besar. Kalian pasti telah melihat semua jenis harta karun. Namun, ini benar-benar harta karun. Saya hanya seorang kultifator nakal, jadi saya tidak mampu untuk menjelaskan misterinya. 295. Sufang tersenyum. Itu terlalu mahal. Aku hanya bersedia membayar 500 ribu untuk 3 juta pil asal abadi murni. 500 ribu. Bagaimana bongkahan batu ini bisa bernilai sebanyak itu? Paling banyak 10 ribu. Kian Huan Yun bertingkah seperti seorang wanita, memperlakukan bongkahan batu itu seolah-olah tidak berharga. Ini juga tidak mudah baginya. Jika kamu memikirkan dia, maka semua orang di sini akan senang. Baik, baiklah. 500 ribu. Kombinasi keduanya sungguh efektif. Penjual itu takut Kian Huan Yun benar-benar akan menghentikan Sufang membeli, jadi dia mengatupkan giginya dan mengangguk. Satu tangan menyerahkan uang, dan tangan lainnya menyerahkan barang. Penjual itu menerima yuan dan murni dan pergi dengan gembira. Apakah itu benar-benar harta karun? Kian Huan Yun dan Sufang datang ke daerah terpencil dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sufang menggelengkan kepalanya dan memberikan potongan batu itu kepada Kian Huan Yun. Saya tidak yakin. Saya hanya merasa bongkahan batu ini sedikit berbeda, tapi saya tidak tahu persis apa itu. Kalau begitu, kamu benar-benar murah hati. Itu cukup untuk membeli artefak encantet kelas menengah. Kultifator alam abadi mana yang tidak akan merasakan sakit hati atas 500 ribu pil asal murni abadi. Sebaliknya, kamu memberikannya kepada orang lain jadi dengan santai. Ambil batu ini. Kian Huan Yun memberikan potongan batu hitam itu kepada Sufang dan terus berjalan ke rumah pedagang terdekat. Sufang juga tidak tahu persis harta apa itu. Dia harus menunggu sampai dia punya waktu luang untuk mempelajarinya. Mereka tiba di rumah pedagang lain, dan Kian Huan Yun dengan cepat menyukai inti emas. Ada lebih dari selusin kotak harta karun di konter, dan setiap kotak berisi inti emas. Inti emas disegel dengan segel sehingga auranya tidak hilang. Sufang menghampiri dan bertanya, Kamu menginginkan inti emas untuk apa? Kian Huan Yun mengerutkan kening. Untuk mengembangkan seni pedalangan, saya menggunakan inti emas untuk mengembangkan seni pedalangan. Dengan begitu, saya tidak perlu menggunakan energi saya sendiri. Tapi, bagaimana menurut Anda, banyak ahli alam abadi yang mengolah pedalangan dengan cara ini selanjutnya? Inti emas di tengah berisi lima tanda dewa. Lima tanda dewa. Memang ada lima tanda dewa yang sangat jelas dan kokoh di sekitar inti emas. Lima pola dewa saling terkait untuk membentuk lapisan pertahanan di sekitar inti emas. Sayangnya, saya bukan ahli yang tiada tarahnya. Saya pernah mendengar bahwa para ahli yang tiada taraf itu dapat menyatu dengan inti emas mereka dan memahami setiap rune ilahi yang terkandung di dalamnya. Saya tidak bisa melakukan itu sekarang, tapi saya bisa melakukannya di masa depan. Apakah kalian berdua tertarik dengan inti emas ini? Pada saat ini, seorang lelaki tua datang ke konter dan memperkenalkan, asal usul inti emas ini tidak biasa. Setiap inti emas mengandung setidaknya tiga jenis tanda ilahi. Banyak dari mereka adalah ahli dari kekuatan besar, dan mereka adalah ahli yang meninggal di luar gerbang siansa. Mayat mereka ditemukan dan inti emas mereka dikeluarkan. Kian Huan Yun bertanya tentang harganya. Inti emas tahap ketiga yang tidak dapat dihancurkan sebenarnya berharga 600 ribu pil esensi murni yang tidak dapat dihancurkan. Pada akhirnya, Kian Huan Yun tidak meminta inti emas. Untuk apa mayat-mayat ini? Keduanya sekali lagi naik ke lantai lain. Ada beberapa mayat di dalam segel. Orang tua itu memperkenalkan, mereka semua adalah kultifator yang meninggal di gerbang siansa. Jangan meremehkan para kultifator ini. Mereka semua adalah kultifator alam abadi, dan banyak ahli menggunakannya untuk memurnikan boneka. Su Fang memandang Kian Huan Yun dan berkata, kakak senior, mengapa kamu tidak membeli mayat dan membawanya kembali? Akan lebih mudah bagimu untuk memurnikan boneka. Inti emas dipenuhi dengan energi yang kuat dan sulit untuk dimurnikan, tetapi mayat dapat dimurnikan secara langsung. Kian Huan Yun bertanya dan menemukan bahwa harganya tidak mahal. Dia juga merasa ide Su Fang sangat cocok dengan keadaannya saat ini, jadi dia menghabiskan uangnya untuk membeli mayat. Bunga Inti Setan Setelah membeli mayat tersebut, mereka berdua pergi ke area tengah, di mana mereka menemukan banyak harta karun langka. Su Fang tertarik pada bunga yang menonjol dari bunga lainnya. Itu adalah harta tak tertandingi yang pernah dia temui dan miliki, Bunga Inti Iblis. Bunga Inti Iblis ini juga merupakan jenis bunga abadi. Namun, itu bahkan lebih langka daripada bunga abadi. Itu hanya akan terbentuk pada mayat Big Goblin. Masalahnya adalah sangat sulit untuk membentuk bunga Inti Iblis setelah sebagian besar mayat Big Goblin mati. Bunga Inti Iblis bahkan membantu Raja Bulu Hijau. Raja Lintah hanya mampu menyingkat wujud manusianya setelah menyatu dengan wujud manusianya. Apa ini? Kian Huan Yun tidak tahu apa itu bunga Inti Iblis. Orang tua itu segera datang untuk memperkenalkannya pada Kian Huan Yun. Kian Huan Yun tidak menyangka Su Fang mengetahui tentang harta karun langka itu. Jika kamu menginginkannya, aku bisa memberimu 10 juta pil ki abadi murni. Jika kamu menjualnya ke asosiasi pedagang besar, harganya akan beberapa kali lebih tinggi. Asosiasi pedagang kecil seperti kami tidak memiliki margin keuntungan yang besar. Terlebih lagi, bunga Inti Iblis sangat langka. Dalam 100 tahun terakhir, hanya dua yang muncul. Ini adalah salah satunya, dan diperoleh oleh seorang kultifator muda. Anak-anak muda saat ini sungguh luar biasa. Mereka yang dapat menemukan bunga Inti Iblis semuanya ada di dalam tempat yang sangat berbahaya, dan mereka tidak takut pada ki iblis. Apakah dia orang yang sangat muda, berjubah hitam, dan dingin? Su Fang tiba-tiba teringat pada seseorang. Orang tua itu terkejut. Ya, ya, itu pemuda itu. Saya kebetulan sedang berbisnis dengannya. Apakah Anda kenal dia? Sepertinya itu benar-benar Li Hao Ji. Dia bisa menekan ki iblis dan mendapatkan bunga Inti Iblis di tempat berbahaya. Hanya seorang kultifator yang tidak takut pada ki iblis atau iblis yang dapat memperoleh harta karun seperti itu. Menambahkan fakta bahwa lelaki tua itu menyebut Li Hao Ji, Su Fang memikirkan Li Hao Ji. Dia tidak mengira itu benar-benar dia. Bagus. Kali ini, Su Fang dengan murah hati mengeluarkan 8 juta pil obat. Dia bahkan belum berkedip. Bahkan seorang ahli ki yang tak mati pun akan merasakan sakit hati. Bagaimanapun, ini adalah jumlah yang sangat besar. Jika dia menambahkan sedikit lagi, dia bisa membeli item encantet bermutu rendah dan bermutu tinggi. Demon Core Flowers adalah item encantet bermutu tinggi. Tentu saja, item encantet bermutu tinggi sangat penting bagi para pembudidaya. Senior itu baru saja memperkenalkan bunga Inti Iblis. Dia mengatakan bahwa para kultifator Dao benar biasa tidak dapat memurnikannya. Karena para kultifator tidak dapat menyatu dengan esensi Dao Iblis, itu tidak terlalu berguna bagi para kultifator. Bahkan jika itu adalah harta karun, itu tidak sebanding dengan harganya. Kian Huan Yun sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa Su Fang ingin membeli harta karun yang tidak dapat digabungkan oleh para petani. Daripada membeli harta sihir yang berguna, benda spiritual, dan sebagainya, mengapa tidak membelinya saja. Su Fang berkata dengan suara rendah, karena ini adalah harta karun, maka mari kita simpan. Saya juga ingin pergi ke reruntuhan Sekte Roh di masa depan dan menghasilkan banyak uang melalui Sekte Dewa Tertinggi. Ini karena bunga inti iblis sangat berharga bagi para ahli klan iblis. Bunga ini bisa dijual dengan harga lebih dari 20 juta. Begitukah? Semudah itu. Kalau tidak, mengapa saya harus mengeluarkan harga setinggi itu? Su Fang menganggup gembira. Keduanya terus melihat barang lainnya. Selain harta sihir, ada juga benda spiritual. Tiba-tiba, bunga abadi yang telah mencapai alam abadi muncul di depan Su Fang. Itu juga menarik perhatian Kian Huan Yun. Bunga abadi ini berkilau dan tembus cahaya. Itu sangat menarik, terutama bagi para penggarap kematian. Kali ini, itu adalah harta karun di mata para penggarap dao yang benar. Ini adalah bunga abadi yang telah mencapai tahap keempat yang abadi. Orang tua itu datang lagi. Harga bunga ini sangat tinggi. Harganya 15 juta pil esensi murni abadi. Ini berbeda dengan bunga inti iblis yang sebelumnya. Setiap kultifator bisa menyatu dengan bunga abadi ini, terutama para kultifator abadi. Bunga ini bisa memadatkan energi abadi dan memberikan bunga ke-10 yang tak mati. Kultifator panggung memiliki peluang besar untuk maju ke alam kematian. 15 juta pil esensi murni abadi. Kian Huan Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia hanya berada di tahap kedua dari alam kematian. Bahkan jika dia mengeluarkan pil esensi murni abadi dalam jumlah yang sama, jumlahnya tetap besar. Karena kamu menyukainya, sebaiknya kamu membelinya, kata Su Fang. Tapi, tapi harganya terlalu tinggi. Aku tidak bisa mengeluarkannya. Bagaimana bisa para kultifator kematian seperti kita memiliki begitu banyak pil esensi murni abadi? Jika kamu menginginkannya, aku dapat meminjamkannya kepadamu untuk saat ini. Setelah kamu menjadi murid dari pencarian surga abadi, kamu dapat mengembalikannya kepadaku. Su Fang dengan tegas mengeluarkan tas kosong. Kian Huan Yun sangat malu. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk maju ke surga mencari keabadian. Dengan kecepatanku saat ini, dibutuhkan setidaknya 100 tahun. Bahkan 100 tahun pun akan menjadi sebuah keajaiban. Dia jelas bermaksud bahwa dia akan berhutang budi padanya selama 100 tahun, atau bahkan lebih lama. Ambillah. Mungkin kakak-kakak magang akan bisa menemukan harta karun lain di gerbang Siansa. Saat itu, kita bisa menggunakan harta itu untuk menukarnya. Selain itu, aku punya cukup pil esensi murni. Aku tidak kekurangan sedikit pun. Sumber daya. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Aku perlu mencari tempat untuk mengatasi beberapa kemacetan. Terima kasih. Kian Huan Yun menyingkirkan bunga abadi. Itu adalah jaminannya untuk maju ke alam kematian. Keduanya meninggalkan lembah. Setengah jam kemudian, mereka menemukan puncak gunung. Kian Huan Yun bersembunyi beberapa ratus meter jauhnya dan mulai menyerap kekuatan bunga abadi. Su Fang diam-diam memanggil Mo Feng Jun dan memintanya untuk melindunginya dalam kegelapan. Dia mengambil kesempatan untuk menerobos ke tahap ke-6 dari alam panjang umur. Sekali lagi, dia menyerap sisa kekuatan dari Golden Sky Runetalisman. Sebelumnya, dia hendak menerobos di Sabre Light Mountain Dojo. Siapa yang tahu bahwa Kian Huan Yun akan membawa Liu Wei dan Lin Yin Yin untuk menemukannya. Karena itu, dia tertunda selama beberapa bulan. Bang! Hanya tiga hari kemudian. Setelah masa persiapan dan kultivasi ini, ledakan Ki meledak dari tubuh Su Fang. Dia berhasil menerobos. Gerakan ini menyebabkan Kian Huan Yun, yang sedang berkultivasi di kejauhan, terkejut. Sejumlah besar debu berputar-putar di sekitar Su Fang. Kotoran di placenta keluar dari kulit Su Fang. Dia kemudian menggunakan teknik jari seratus titik akupuntur untuk memandu kekuatan kemajuan untuk menyerang seluruh tubuhnya. Semuanya dilakukan secara alami. Selama proses ini, persepsi ilahi Su Fang terpisah menjadi langit dan bumi. Dia datang ke sisi Bai Ling, yang sedang berkultivasi. Saudari Bai, bunga inti iblis ini dapat membantumu berkultivasi. Ini adalah harta karun yang bagus. Bai Ling seperti seorang gadis kecil. Dia tidak tampak depresi karena dia dikendalikan oleh cincin roh leher surga. Dia masih nakal seperti sebelumnya. Setelah mengobrol dengan Bai Ling, Su Fang menarik kembali persepsi ilahinya dan terus fokus pada kemajuan tubuhnya. Setelah kemajuan, kayu penjinak naga dan gajah dewa api di dalam roh aura Dharma Ungu sedang mengalami perubahan kualitatif. Pagoda 6 Jalan Suan Huang, khususnya, semakin berintegrasi dengan jiwa aura Dharma Ungu. Segel Dharma yang tak terhitung jumlahnya sedang diintegrasikan ke dalam roh primordial Su Fang yang kuat. Setiap segel Dharma di ruang 6 tingkat sangat jelas. Su Fang hampir dapat melihat dengan mata telanjang bahwa ada tempat di luar pagoda 6 Jalan Suan Huang di mana auranya tidak merata. Misalnya aura emas dan perak, serta aura Batu Suan Huang dan Batu Giyok Purba. Ini berarti pagoda 6 Jalan Suan Huang masih dalam kondisi tidak sempurna. Adik laki-laki, selamat telah menerobos lagi. Kamu berada di alam panjang umur tahap ke-6, kan? Saat ini, Kian Huanyun memberi selamat padanya dari jarak beberapa ratus meter. Dia tidak datang begitu saja. Dia tahu bahwa Su Fang sedang dalam tahap penting dalam terobosannya. Belum lama ini, saya menyelesaikan misi penting, dan penatua surga-surgawi Jin Changkong memberi saya energi kebangkitan Dharma. Mampu menerobos dalam keadaan seperti itu. Bagaimanapun, selamat, dan aku harus berterima kasih. Karena bunga abadi, kekuatanku terus meningkat. Aku memperkirakan bahwa aku akan segera mencapai tahap ketiga dari alam abadi. Kecepatan kemajuanku secara keseluruhan juga akan meningkat. Kalau begitu kamu harus bekerja keras. Jika aku menyelesaikan beberapa misi lagi, aku mungkin bisa menyusulmu. Tapi setelah pelatihan ini, kita tidak boleh terlalu banyak bergerak. Mengapa? Saya menyinggung fraksi Putra Mahkota. Aku juga mendengar bahwa kamu menolak untuk terikat oleh fraksi Putra Mahkota. Tapi hal itu seharusnya tidak terlalu berpengaruh. Kamu hanya khawatir fraksi Putra Mahkota akan membalas dendam padamu. Kakak-kakak magang, aku juga tidak ingin melibatkanmu. Fraksi Putra Mahkota dan aku sudah tidak bisa berdamai. Fraksi Putra Mahkota akan melakukan segala daya mereka untuk menyingkirkanku. Siapapun yang berhubungan denganku juga akan terlibat. Titik. Kamu harusnya tahu pengaruh fraksi Putra Mahkota. Nada suara Sufang dingin. Dia tiba-tiba menyadari bahwa jika dia terlalu dekat dengan Qian Huan Yun, dia akan merugikannya. 296. Perjalanan ke alam luar ini adalah kesempatan bagi semua murid sekte penyegel surgawi. Bagi Sufang, ini adalah tantangan hidup dan mati. Karena dia telah datang ke pulau-pulau terluar, dia harus waspada terhadap perkumpulan Putra Mahkota. Jika dia terlalu dekat dengan Qian Huan Yun dan yang lainnya, dia secara tidak sengaja akan menyeret mereka ke bawah. Beberapa hari kemudian, terobosannya selesai dengan lancar. Namun, budidayanya belum mencapai tahap ke-6 tahap panjang umur. Tidak lama setelah kembali ke lembah, Sufang bertemu dengan Liu Wei dan Lin Yin Yin. Dia menemukan alasan dan pergi sendirian. Liu Wei dan Lin Yin Yin tidak mengetahui alasannya. Hanya Qian Huan Yun yang tahu. Masih ada beberapa pasar di mana saya bisa pergi untuk mengumpulkan benda-benda spiritual. Siapa tahu, mungkin ada keuntungan lain. Terbang dengan pedangnya, dia melewati lapisan pegunungan. Setelah beberapa jam, dia tiba di pasar bawah tanah yang tersembunyi di pulau terpencil. Pulau terpencil ini dikelilingi arus bawah. Kadang-kadang terjadi pusaran air, dan terumbu bawah air terlihat bergerak mengikuti arus bawah. Alam luar adalah tempat berbahaya yang dibentuk oleh kekuatan alam. Inilah bagaimana sebuah benua besar terbentuk. Satu-satunya gunung yang tertutup hutan lebat. Banyak pedagang yang tersebar di bawah hutan. Beberapa pedagang bahkan membangun rumah kayu di atas batang pohon. Tidak banyak kultifator, namun selalu ada orang yang datang dan pergi. Kali ini, dia dengan sengaja menggunakan roh ki dharma ungu miliknya, berharap dapat merasakan harta karun. Namun, dia kecewa. Bahkan artefak dharma tingkat tinggi tidak dapat menyebabkan roh ki dharma ungu bereaksi. Dia masih berhasil membeli selusin benda spiritual. Kebanyakan darinya adalah harta spiritual jenis tumbuhan yang dapat digunakan untuk ditanami atau dikonsumsi. Inti emas, totalnya ada dua. Setidaknya itu adalah inti emas yang Naschen Sol. Mereka mengandung 13 jenis kemampuan ilahi. Mereka mungkin berada pada tahap ke-8 atau ke-10 dari alam yang Naschen Sol. Orang biasa tidak dapat menggunakan inti emas pada tingkat ini. Kedua inti emas Anda tidak dapat dibandingkan dengan harta dharma atau benda spiritual. Ya, 3 juta pil esensi murni yang tidak dapat dihancurkan terlalu mahal. Saya sudah menurunkan harganya dari 7 juta menjadi 1 juta. Jika Anda memberikannya kepada ahli yang Naschen Sol, Anda bisa mendapatkan setidaknya puluhan juta. Di bawah pohon besar, seorang pria yang tidak bisa dihancurkan berusia 30-an sedang menjajakan dua inti emas. Ada selusin pembudidaya di sekitarnya, tetapi mereka hanya mendiskusikan inti emas. Tak satu pun dari mereka ingin mengeluarkan uang untuk membeli inti emas. Pria itu sangat marah. Tampaknya dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan inti emas, tetapi pada akhirnya, dia tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Bagaimana dengan inti emas? Sufang kebetulan lewat. Dia merasakan aura yang Naschen Sol dan tertarik dengan inti emas. Kedua inti emas itu memang luar biasa. Mereka seharusnya ditinggalkan oleh para kultifator yang telah mencapai puncak alam yang Naschen Sol. Setelah menunggu beberapa saat, para penggarap bubar. Sufang berjalan ke depan pria itu dan bertanya, dari mana kamu mendapatkan dua inti emas ini? Ketika pria itu mendengar ini, dia melihat bahwa itu adalah seorang kultifator alam panjang umur. Namun, ketika dia melihat bahwa Sufang adalah murid dari sekte penyegel surgawi, dia segera mendapatkan kembali semangatnya. Beberapa waktu lalu, saya tidak sengaja menemukannya di lembah runtuh dekat gerbang Siansa. Mereka berdua seharusnya bertarung dan mati bersama. Tiga juta pil esensi murni abadi tidaklah mahal. Kamu tahu bahwa aku adalah murid dari gerbang penyegel surgawi. Pil emas jenis ini sangat berharga. Apakah kamu punya harta lainnya? Ternyata salah satu dari dua inti emas berasal dari sekte pedang teratai hijau dunia hutan. Ada beberapa kemampuan ilahi di dalamnya, tetapi tidak satupun berasal dari sekte pedang hijau. Sekte pedang teratai. Tentu saja, ada juga artefak Dharma bermutu tinggi. Sayangnya, saya sudah menyatu dengannya. Jika Anda benar-benar mampu membelinya, saya dapat memberikannya kepada Anda. Saya tidak menginginkan harta Dharma atau kantong kosong. Saya akan mengambil dua inti emas ini. Ini adalah enam juta pil esensi murni abadi. Setelah bertanya beberapa saat, Su Fang sedikit kecewa. Dia dengan tegas membeli dua inti emas. Sekte pedang teratai hijau. Salah satu inti emas berisi pedang ki yang mengejutkan serta ki dari luar dunia. Itu bukan milik dunia Zhuotian. Itu berarti dia adalah seorang kultifator yang telah jatuh dari dunia lain. Jadi dia adalah ahli dari sekte pedang teratai hijau. Pedang ki sangat kuat. Dia mengira itu adalah sekte pedang patah, tapi ternyata itu adalah sekte pedang teratai hijau. Dia diam-diam menyedot dua inti emas ke dalam ruang kuning yang dalam. Senior, aku ingin mendapatkan teknik ki pedang dari sekte pedang teratai hijau. Ada tiga belas kemampuan dewa di sini. Senior seharusnya bisa mengeluarkan tiga belas kemampuan dewa itu dengan menggabungkan inti emas. Sepertinya pikiranmu sudah tertuju pada gambar ilahi jade anulus dari sekte pedang teratai hijau. Green Feather King dengan tenang membuka mata iblisnya. Dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari Green Feather King. He he, karena itu adalah item Dao, dan item yang dapat menyimpulkan kemampuan ilahi dan kemampuan ilahi, Junior secara alami sangat penasaran. Dengan gambar ilahi jade anulus, bantuan yang dapat diberikannya untuk berkultifasi tidak dapat dibayangkan. Karena gambar ilahi jade anulus adalah di sekte pedang teratai hijau, Junior pertama-tama dapat memahami beberapa teknik sekte pedang. Siapa tahu, mungkin berguna di masa depan. Kalau begitu tunggu sebentar, kamu juga bisa membeli lebih banyak inti emas untuk diolah bersama raja ini. Inti emas adalah harta karun yang luar biasa. Kamu tidak menginginkannya. Bukannya Junior tidak menginginkannya, hanya saja saya tidak bisa memperbaikinya dengan cepat. Ditambah fakta bahwa saya memiliki sumber daya budidaya yang cukup, saya tidak membutuhkannya. Menarik akal sehatnya, dia menunggu Green Feather King melahap dua inti emas dan memahami teknik pedang ki dari sekte pedang teratai hijau. Dia memasuki asosiasi pedagang lain. Tampaknya ini adalah yang terbesar di pasar bawah tanah ini. Tingginya empat lantai dan tersembunyi di dalam hutan. Ketika dia tiba, dia melihat para petani dari berbagai penjuru. Jubah sekte penyegel abadi Sufang menarik banyak perhatian. Namun ketika mereka melihat bahwa dia adalah murid umur panjang, mereka tidak meliriknya lagi. Sepertinya asosiasi pedagang ini memiliki latar belakang yang cukup baik. Dia mengalihkan pandangannya ke lantai pertama. Ada berbagai macam harta karun, dan beberapa di antaranya cukup bagus. Tempat ini terasa seperti asosiasi pedagang di kota besar. Itu berisi aura sekte penyegel abadi. Di lantai dua, dia melihat pedang terbang. Pada awalnya, dia tidak tahu apa itu, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat bahwa itu berisi aura sekte penyegel abadi. Seharusnya itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh murid sekte penyegel abadi yang terjatuh. Itu hanya pedang terbang kelas menengah, dan bukan harta karun yang besar. Saat ini, Green Feather King mengiriminya pesan. Nak, raja ini telah memahami tiga belas kemampuan ilahi inti emas. Memang ada teknik pedang ki yang disebutki pedang kurva teratai. Ini adalah bagian dari teknik sekte pedang teratai hijau. Hanya murid jiwa yang yang dapat mengolahnya. Kemampuan ilahi lainnya tidaklah banyak. Tak satu pun dari mereka yang cocok untukmu. Pedang kurva teratai ki. Sufang mulai menyerap pikiran dan kata-kata yang disampaikan kepadanya. Segera, dia telah mengukir lotus curf suot ki jauh ke dalam pikirannya. Ketika dia sampai di lantai tiga, dia melihat banyak pil obat. Yang mengejutkannya adalah ada pil afrodisiak yang dijual di pojok. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa asosiasi pedagang telah membelinya dari benua Cakrawala Merah. Dikatakan bahwa itu sangat populer di benua Cakrawala Merah, dan harganya sepertiga lebih tinggi daripada di kota Grand Yuan. Harta karun istimewa hari ini adalah iblis kecil yang dijinakkan oleh penangkap iblis. Semua orang dapat membelinya dan mengolahnya. Lambat laun, ia akan menjadi binatang iblis yang kuat. Ketika dia sampai di lantai empat, dia melihat seratus orang mengelilinginya. Mereka menjual monyet iblis berbulu putih. Sepertinya baru saja membentuk inti emas belum lama ini. Monyet iblis tidak memiliki banyak ki iblis. Ada tanda khusus yang bertatahkan di lehernya. Itu menekan monyet iblis sehingga tidak berani mengamuk. Penangkap iblis? Mungkinkah Li Haoji lagi? Di alam luar ini, dia seharusnya menjadi satu-satunya penangkap iblis. Su Fang menghubungkan roh monyet dengan Li Haoji. Kemudian dia mendengar harga monyet iblis itu. Itu sebenarnya adalah 30 juta pil esensi murni abadi. Itu cukup untuk membeli artefak Dharma bermutu tinggi biasa. Binatang iblis yang dijinakkan oleh penangkap iblis sangat berguna. Mereka mirip dengan boneka. Satu-satunya keuntungan adalah mereka masih hidup. Penggarap dapat membesarkan monster bis di penangkaran, menyerap esensi mereka dan berkultivasi bersama. Secara bertahap, mereka bisa mengubah monster bis menjadi tunggangan atau alat serangan. Di dunia kultifator, membesarkan monster bis di penangkaran adalah hal yang sangat normal. Beberapa kekuatan besar bahkan akan menekan monster bis yang kuat dan menggunakannya sebagai kekuatan untuk melindungi kuil dao mereka. Su Fang tidak penasaran tentang ini karena dia adalah seorang sage kekacauan primordial. Dia bisa memelihara binatang iblis sebanyak yang dia inginkan, apalagi sekarang dia memiliki enam komandan. Begitu banyak bunga abadi. Konter lainnya hampir kosong. Su Fang merasakan aura familiar dan pergi ke konter untuk melihatnya. Ada lebih dari selusin bunga abadi. Mereka telah mencapai alam kematian tetapi belum mencapai alam yang jiwa. Su Fang datang untuk mengambil benda spiritual ini. Bunga abadi dapat digunakan untuk budidaya atau alkimia. Manfaatnya tidak dapat digambarkan. Pada akhirnya, dia menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli bunga abadi itu. Eh. Su Fang tiba-tiba tertarik pada suatu benda, membuatnya sangat terkejut. Sebenarnya itu adalah potongan batu hitam yang sama yang dia peroleh sebelumnya. Itu sedikit lebih pendek, tapi aura dan materialnya sama. Harta karun apa ini? Su Fang bertanya kepada anggota staff. Anggota staff itu berkata, saya mendengarnya berasal dari gerbang Sianza, tetapi tidak ada yang bisa membuktikannya. Harganya juga sangat murah. 500 ribu pil esensi murni abadi adalah milik Anda. Sangat murah. Su Fang membelinya dan segera meninggalkan kamar dagang. Setelah terbang, dia menemukan hutan yang tidak berpenghuni. Dia segera memasuki ruang kuning tua dan membawa dua keping batu hitam untuk menemui Raja Bulu Hijau. Bagaimana kamu mendapatkan benda ini? Raja Bulu Hijau terkejut. Senior, apakah kamu tahu tentang harta karun ini? Yah, bagaimana aku mendeskripsikannya? Itu disebut harta karun, tapi sebenarnya bukan harta karun. Sebaliknya, dikatakan sebagai benda yang tidak menyenangkan. Yah, itu disebut pepatah Zhang Zhen. Kudengar itu diturunkan dari Sian Gerbang Sa. Rumor mengatakan bahwa Anda dapat memasuki gerbang Sianza dengan harta karun ini. Fakta telah membuktikan bahwa Anda dapat melakukannya, tetapi tidak ada seorang pun yang masuk dengan benda ini yang pernah keluar hidup-hidup. Apakah yang sebenarnya tidak menguntungkan? Tentu saja itu tidak menguntungkan. Raja ini juga mendapatkan benda ini di masa lalu. Kudengar jumlahnya cukup banyak, tapi dia tidak berani mengambilnya. Belakangan, semua orang mengatakan itu adalah barang yang tidak menguntungkan, dan semua legenda ada di sana. Salah, ini juga bukan harta karun. Hanya saja bahannya sangat aneh. Sangat kuat, dan tidak ada yang istimewa di dalamnya. Mungkin memang ada rahasianya, tetapi Anda harus memasuki gerbang Sianza untuk bisa untuk membuktikannya, tetapi tidak seorang pun yang membawanya keluar hidup-hidup. Raja bulu hijau menggelengkan kepalanya dengan nada menghina. Dia telah tertipu. Sufang masih belum mau menyerah. Dia mengeluarkan pepatah bab sejati dari sebelumnya dan berkata, tetapi roh Kidarma Ungu dapat merasakan bahwa pepatah bab sejati ini mengandung aura yang berbeda. Kalau tidak, saya tidak akan tertarik padanya. Ini dia. Benar-benar. Green Feather King penasaran sekarang. Roh hukum Ki Ungu adalah urat roh harta karun ajaib. Tidak ada yang tahu bagaimana ia dilahirkan. Karena bereaksi terhadap pepatah bab sejati, apakah itu berarti ada misteri di baliknya? Namun, setelah melihatnya sebentar dan mengaktifkannya dengan trukinya, masih tidak ada gerakan. Harta karun. Mustahil. Lupakan saja, kamu harus menyimpannya untuk saat ini. Lebih baik jika kamu tidak punya ide tentang hal itu. Barang yang tidak menguntungkan akan selalu membawa bencana. Green Feather King melemparkannya kembali padanya. Hah. Tiba-tiba, rasa ilahi Sufang bergerak dan segera menghilang dari ruang kuning misterius. Di bawah hutan, Sufang segera melihat ke kanan. Saat dia terbang, dia mendengar beberapa gerakan. Orang itu benar-benar Fang Yue dari Sekte Penyegel Abadi. Dia ada dalam daftar penjamret kehidupan. Ketika dia datang ke pasar bawah tanah, aku tahu itu dia. Seorang murid dari Sekte Panjang Umur dari Sekte Penyegel Abadi bernilai 50 juta pil esensi murni abadi. He he, kali ini, kita mendapat untung besar. Cukup untuk membeli barang encantet bermutu tinggi. 297. Bagus sekali. Kami menemukan peluang yang sangat bagus. 50 juta pil esensi murni yang tidak dapat dihancurkan. Di kedalaman hutan, beberapa orang semakin mendekat dan saling berbisik. Daftar pencarian kehidupan. Penguasa sempurna mendengar keributan itu dan mengira ada beberapa penggarap yang sedang lewat. Tidak apa-apa jika dia pergi begitu saja, tapi dia tidak menyangka orang-orang ini ada di sini untuk membunuhnya. Aku ingat hadiah dari Sekte Dewa Tertinggi untuk Kepalaku adalah 600 ribu pil esensi murni yang tidak dapat dihancurkan. Bagaimana pil itu tiba-tiba meningkat menjadi 50 juta pil esensi murni yang tidak dapat dihancurkan. Kembali ke Sekte Penyegel Surgawi, Kian Huan Yun telah belajar tentang daftar pencarian kehidupan. Memang ada hadiah untuknya. Siapa yang memintanya untuk merusak rencana Sekte Dewa Tertinggi dan Sekte Kembar Abadi di wilayah Labu Surgawi? Tetapi pada saat itu, jumlahnya hanya 600 ribu pil esensi murni yang tidak dapat dihancurkan. Sekarang, telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Itu terlalu aneh. Tiga penggarap yang tidak bisa dihancurkan dan dua penggarap abadi. Dia melepaskan puluhan rune formasi dan segera menutupi hutan tempat dia berada. Dia menggunakan formasi gajah ilahi delapan asal dan mengaktifkan formasi di hutan. Suara mendesing Kelima sosok itu terbang langsung ke dalam hutan. Dengan suara mendengung, susunan itu diaktifkan secara instan, menyelimuti lima orang di dalam susunan itu. Tidak bagus. Kita disergap. Kita punya lebih banyak orang. Mari kita hancurkan formasinya dulu. Kita tidak boleh mengacaukan formasi. Pasti ada yang membunuh dan merampok kita. Di dalam formasi, kelima pembudidaya semuanya panik. Untungnya, ada kekuatan dalam jumlah. Masing-masing dari mereka mengeluarkan alat sihir tingkat menengah dan mengaktifkan cahaya mistik yang mengejutkan dari alat sihir tersebut, meledakannya ke arah penghalang. Api golem kristal, menekan kapur. Sufang muncul di belakang mereka berlima. Dengan serangan telapak tangan, dia memanggil fire crystal golem dari kekosongan formasi. Golem kristal api menyerang dengan kedua telapak tangannya. Mereka berlima juga menyadari keributan di belakang mereka dan berbalik menggunakan artefak mereka untuk bertahan. Dengan suara peng, dang-dang, lima harta ajaib terbang dari tangan mereka dan lima pembudidaya dikirim terbang pada saat yang bersamaan. Di udara, dua penggarap kematian meledak, hanya menyisakan tiga ahli kematian yang kehilangan pusat gravitasinya. Suara mendesing. Sufang melompat, kelima jarinya membawa kekuatan hisap yang menakjubkan, meraih tiga pembangkit tenaga listrik imortal. Hentikan orang ini. Meskipun mereka bertiga terluka parah dan kehilangan keseimbangan, mereka tetap mengeluarkan rune. Pedang surgawi yang hebat ki. Pada saat ini, langkah dewa penguasa dari sekolah penyegelan surgawi digunakan, dan cahaya pedang menghantam tiga jimat rune terlebih dahulu. Dengan suara, cici, sejumlah besar kabut darah terbang keluar, dan ketiga ahli kematian itu sekali lagi terluka parah. Patuhlah, menekan kapur. Telapak tangan Sufang muncul, dan pusaran bayangan iblis turun ke atas kepala tiga ahli hebat itu. Belum lagi menghadapi kekuatan penindasan dari formasi gajah ilahi delapan asal, mereka bahkan tidak bisa menahan kecepatan dan aura Sufang. Mereka tersedot ke dalam ruang darah-darah iblis sejati. Formasi gajah ilahi delapan asal menghilang pada saat ini. Lima ahli terbunuh dengan mudah. Untuk kultifator alam panjang umur tingkat ke-6, ini memang lima ahli. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah raksasa. Daftar menuntut kehidupan yang familiar muncul di tangan Sufang. Tiga ahli alam abadi di dalam lempeng darah iblis sejati langsung roboh. Sufang memasang segel iblis pada mereka dan mereka dengan patuh mengeluarkan daftar menuntut nyawa. Ketiga orang ini awalnya berspesialisasi dalam membunuh para penggarap di daftar menuntut kehidupan. Mereka telah bekerja sama dengan sekte dewa tertinggi beberapa kali untuk mendapatkan hadiah tersebut. Ini 50 juta pil asal murni yang tidak bisa dihancurkan. Itu cukup untuk membeli artefak bermutu tinggi. Hadiahku lebih dari milik penggarap yang tidak bisa dihancurkan. Melihat daftarnya, hatinya menegang. 50 juta pil yuan murni yang tidak bisa dihancurkan jelas bukan jumlah yang kecil. Para petani lepas biasa tidak dapat mengambil jumlah sebanyak itu. Hanya para jenius yang tidak bisa dihancurkan dari faksi besar yang tidak akan mengeluarkannya untuk belanja biasa. Mereka akan menggunakannya untuk budidaya. Tiba-tiba, pedang tajam muncul di hatinya. Dia khawatir tentang geng Kapur Thai, dan di negeri asing ini, ada banyak penggarap yang mengandalkan pembunuhan untuk bertahan hidup. Beberapa jam kemudian, dia tiba di pasar bawah tanah yang baru. Pasar bawah tanah ini sangat besar. Ada beberapa pegunungan tempat para pedagang berkumpul. Setidaknya ada 100 ribu penggarap di sini. Itu penuh dengan orang. Gunung, lembah, tebing, dan hutan semuanya dipenuhi oleh para petani. Sepertiga dari penduduknya adalah berbagai jenis penjaja. Mereka semua adalah petani lepas. Jika penggarap longgar ingin menjadi penggarap, mereka membutuhkan sumber daya. Mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk mendapatkan sumber daya, tidak seperti klan Kapur dan murid dari kekuatan besar. Para penggarap longgar ini menjual ramuan roh sekecil ramuan roh, segala jenis permata, tulang binatang iblis, dan mayat penggarap. Namun, kebanyakan dari mereka berada di alam yang tidak dapat dihancurkan atau tidak dapat dihancurkan. Hanya ada sedikit harta karun yang bisa mencapai alam jiwa yang mereka dibeli dengan harga murah oleh penggarap atau dijual paksa oleh pedagang. Jika mereka adalah penggarap yang tidak dapat dihancurkan atau tidak dapat dihancurkan, mereka masih dapat menemukan harta karun. Setidaknya beberapa artefak kelas menengah memiliki kualitas yang baik. Ada juga beberapa tas kosong dan ilusion cloud ropes. Saat ini, Su Fang memasuki sebuah toko. Pasarnya memang tidak besar, tapi produknya sangat lengkap. Bahkan ada jimat rune yang dijual. Misalnya, setiap orang ingin memiliki jimat teleportasi dalam jumlah besar. Kuali pil. Kebetulan saya harus mulai mengumpulkan lebih banyak kuali pil. Di masa depan, akan ada lebih banyak budak. Saya juga perlu menyiapkan pil afrodisiak dalam jumlah besar. Dia tertarik dengan kuali pil. Kuali pil terbuat dari perunggu biasa dengan beberapa ukiran perak. Itu adalah kuali pil bermutu tinggi, tetapi kualitasnya berada di bawah bermutu tinggi. Meski harganya mengejutkan, Su Fang tetap membelinya. Saat ini, hanya kuali pil bermutu tinggi yang dapat meningkatkan kecepatan pemurnian pil dan meningkatkan kuantitasnya. Setelah transaksi selesai, pihak lain berkata secara misterius, Tuan, Anda adalah elit dari sekte penyegel abadi. Saya memiliki harta karun di sini yang Anda sukai. Apakah begitu? Su Fang penasaran. Pihak lain mengeluarkan kotak harta karun. Ketika dia membukanya, dia melihat inti emas. Itu adalah inti emas ranah jiwa yang inti emas berisi inti sekte penyegel abadi, serta selusin ukiran dewa. Itu adalah inti emas yang berasal dari ahli sekte penyegel abadi yang telah jatuh. Pihak lain berkata, Bagaimana? Tuan, Anda berada di alam panjang umur. Jika Anda mendapatkan inti emas alam jiwa yang ini, Anda dapat menyerapnya secara perlahan. Ini dapat membantu Anda mengembangkan tujuh kemampuan ilahi dari sekte penyegel abadi. Lihatlah ukiran ilahi ini. Ukiran tersebut juga harus mengandung inti dari kemampuan ilahi sekte penyegel abadi. Setelah Anda menyerapnya, itu akan membantu Anda menguasainya lebih cepat lagi. Memikirkan hal itu, dia berkata, Saya bisa mengambilnya kembali dan menggunakannya di masa depan. Setidaknya, saya bisa memberikannya. Harganya hanya 10 juta pil esensi murni yang tidak dapat dihancurkan. Tampaknya pihak lain telah memahami pikiran Sufang. Dia tidak dapat menolak inti emas yang kuat dari sekte penyegel abadi. Dengan inti emas ini, dia akan memiliki dasar untuk memantapkan dirinya di sekte penyegel abadi. Misalnya, seorang murid yang tidak bisa dihancurkan atau tidak bisa dihancurkan dapat menggunakan inti emas ini untuk mengjilat ahli alam yang jiwa. Kemudian dia akan bisa tenang di sekte penyegel abadi selama sisa hidupnya. 10 juta itu terlalu mahal. 6 juta. Jika Anda ingin menjualnya, maka juallah. Saya berada di alam panjang umur. Inti emas tingkat tinggi seperti itu tidak berguna bagi saya. Faktanya, itu hanya akan memberi saya lebih banyak masalah. Lebih tinggi. Itulah harganya. Kamu harus mencari majikan lain. Sufang berbalik untuk pergi. Pihak lain mengatupkan giginya. Baik, baiklah. Itu harganya. Kami tidak bisa menjual barang seperti itu secara terbuka. Saya mendengar bahwa sejumlah besar murid sekte penyegel abadi datang untuk berlatih. Saya mendengar bahwa sekte penyegel abadi Anda mengadakan acara pelatihan besar. Saya tidak ingin menyinggung sekte penyegel abadi karena inti emas ini. Setelah menyelesaikan transaksi dan pergi, Sufang tersenyum dalam hati. Anda tidak tahu bahwa saya memiliki kemampuan untuk menyempurnakan inti emas ini. Ini dapat membantu saya meningkatkan ranah kultivasi saya. Rekan murid. Tanpa diduga, beberapa orang berjalan mendekat dan memanggil Sufang. Ternyata itu adalah enam murid sekte penyegel abadi. Mereka semua adalah eksistensi yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Saudara senior, tidak mengenal mereka. Tetapi dia tahu bahwa mereka adalah ahli dari sekte King Cheng Dao dan sekte Peti Mati Spiritual Dao. Dia membungkuk sopan dan pergi dengan kepala menunduk. Murid surga abadi dari Gua Bulan Beku cukup bijaksana. Mereka tahu aturannya saat melihat kita. Dia hanya murid panjang umur. Dia pikir dia bisa berteman dengan elit seperti kita. Jangan meremehkan murid alam abadi dari Gua Bulan Beku. Bukankah mereka baru saja membicarakan tentang murid umur panjang yang memasuki surga abadi tinggi baru-baru ini? Tidak mungkin orang ini. Mereka mengobrol dan tertawa. Pada akhirnya, di mata mereka, Su Fang hanyalah seorang pejalan kaki. Setelah jangka waktu tertentu, dia tidak hanya bertemu dengan murid-murid sekte penyegel abadi, tetapi dia juga bertemu dengan murid-murid perempuan dari sekte Bintang Ziwei, sekte Suci Teknik Sejati, sekte Pedang Patah, dan sekte Abadi Ganda. Tentu saja, dia juga bertemu dengan murid-murid sekte Harta Karun Segudang dari Pulau Langit Bintang Laut. Aturan kamar dagang ini tidak buruk. Jika kita dapat menemukan harta langka atau harta karun dari sekte Pedang Teratai Hijau, itu juga bagus. Itu adalah kamar dagang yang sangat besar. Su Fang mengikuti kerumunan itu ke kamar dagang. Sangat mudah untuk melihat murid dari vaksi besar di sini. Kebanyakan dari mereka adalah petani nakal. Kali ini, dia bertemu banyak murid sekte penyegel abadi. Itu Fang Yue, perempuan jalan itu. Beberapa murid sekte penyegel abadi meninggalkan kamar dagang. Salah satu dari mereka secara tidak sengaja melihat Su Fang di tengah kerumunan dan merasa marah. Saudara Cheng, apa lagi yang ingin kamu beli? Kali ini semua orang dengan tangan kosong. Pria itu diseret keluar dari kamar dagang. Ternyata itu adalah penunggang pedang. Sekte giok abadi diam-diam mencari keberadaan Fang Yue. Saya tidak menyangka akan bertemu Fang Yue. Saya akhirnya menemukan kesempatan untuk mendekati sekte giok abadi. Swat Reader mengucapkan selamat tinggal pada mereka dan dibiarkan sendirian. Su Fang pergi ke lantai tertinggi. Jumlah orang di sini lebih sedikit, tetapi masih ada petani di mana-mana. Mereka semua adalah ahli alam mati atau ahli alam yang baru lahir. Begitu dia tiba, dia tertarik oleh aura familiar. Dia segera menemukannya dan melihat artefak khusus mengambang di segel. Artefak setan. Ternyata itu adalah artefak iblis. Semua artefak iblis yang dijual di konter sekitarnya adalah artefak iblis. Namun, aura artefak iblis ini benar-benar berbeda. Itu adalah artefak sihir tingkat tinggi yang telah mencapai tingkat puncak. Kelihatannya seperti kipas hitam, tapi ternyata itu angin dingin milik Sufang, dan itu juga merupakan artefak sihir tingkat tinggi. Namun, kualitas artefak iblis ini telah mencapai puncaknya, dan bisa menjadi artefak sihir tingkat raja kapan saja. Artefak sihir sekte pemuja iblis seharusnya adalah ki iblis ini, karena auranya terlalu mirip dengan aura raja iblis tertinggi dan Luanmo. Pada akhirnya, Sufang menanyakan harganya, tetapi dia tetap tidak membelinya. Alasan utamanya adalah raja iblis tertinggi dan Luanmo sudah memiliki artefak sihir. Tidak ada gunanya membelinya. Di luar kamar dagang. Saat ini, selusin pembudidaya muncul. Mereka semua tampak seperti kultifator nakal, tetapi mereka memancarkan arogansi dingin para ahli dari vaksi besar. Informasinya tidak mungkin salah. Fang Yue seharusnya belum keluar. Ada sesama murid di dalam. Mari kita tunggu di luar. Para petani ini pergi menunggu di bawah pohon besar. Setelah beberapa jam, pandangan mereka tertuju pada pintu masuk kamar dagang. Sufang sedang berjalan keluar dari kamar dagang. Itu memang Fang Yue. Ayo segera beritahu kakak senior. Selusinnya penuh dengan niat membunuh. Mereka menatap Sufang saat dia berjalan ke arah lain. Seharusnya itu ahli dari Thai Chok Party. Sufang diikuti, tapi dia sepertinya tidak memperhatikan ahli di belakangnya. Faktanya, saat dia keluar, dia mendengar percakapan para ahli. Hanya para ahli alam abadi yang bisa membunuhku. Masing-masing dari mereka menyembunyikan identitas mereka. Karena mereka bekerja untuk partai kapur Thai, mereka semua adalah musuhku. Merasakan kekuatan semua orang, Sufang terbang keluar gunung. Setelah terbang melintasi beberapa pegunungan, dia mendengar lebih dari 20 pembudidaya terbang dari jarak 3 mil. Mereka menjadi semakin cepat. Sepertinya mereka akan menyerangnya. Jaring pedang jaring surgawi. Dia berpikir bahwa mereka akan menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun sebelum menyerang. Dia tidak tahu bahwa anggota partai kapur Thai ini akan segera melancarkan serangan diam-diam. Ketika mereka terbang, mereka membuang jimat pedang satu demi satu. Siu-siu-siu. Setiap jimat pedang melampaui batas terbang seorang kultifator. Dalam sekejap mata, mereka hancur di sekitar Sufang. Pedangki yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan menekan Sufang, menyelimutinya sepenuhnya. Jangan lengah. Bentuklah formasi. Tiba-tiba, seorang pria parubaya terbang mendekat. 298. Pedangki dari begitu banyak pakar alam abadi hampir menghancurkan armor ilahi janin dagingku. Ledakan jimat pedang menghasilkan pedangki yang menakutkan yang menutupi sekeliling Sufang. Untungnya, dia memiliki Flash Vetus Divine Armor untuk melindunginya. Kalau tidak, Sufang akan terluka parah kali ini. Suara mendesing. Dengan menggunakan pedang roh ganda angin dan api, dia secara paksa menggunakan armor ilahi janin daging dan langkah ilahi penguasa untuk membuat celah. Dalam sekejap, dia terbang keluar dari celah dan menuju hutan di depan. Seperti yang diduga, murid panjang umur benar-benar bisa melarikan diri dari pengepungan kita. Lebih dari selusin ahli sekte penyegel abadi dan fraksi Kapur Tai melihat Sufang melarikan diri bahkan sebelum mereka dapat membentuk formasi pedang mereka. Mereka semua kaget dan segera mengikuti ahli terkuat untuk menyerah pada formasi dan mengejarnya. Menurut kecerdasan kami, anak ini sangat pandai mengatur formasi karena dia memiliki lonceng penyerap jiwa pelangi dan pedang roh ganda angin dan api yang dianugerahkan oleh Eselon atas Gua Bulan Beku, yang juga merupakan harta Dharma bermutu tinggi. Saya rasa dia memiliki lebih dari satu harta Dharma bermutu tinggi di Gua Misterius percobaan seratus tahun. Kejar dia, jika dia melarikan diri ke dunia yang lebih dalam, tidak akan mudah bagi kita untuk membunuhnya. Pakar terkuat di antara mereka adalah pakar yang sol. Dengan sebuah perintah, dia menginjak pedang terbangnya bersama orang lain. Kecepatannya bahkan lebih mengejutkan daripada kecepatan Sufang. Dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk membunuhnya. Jaraknya kurang dari satu kilometer. Sufang menggunakan langkah ilahi penguasa dan pedang roh ganda kecepatannya sudah sangat mengejutkan, mencapai puncak alam kematian. Tingginya hampir sama dengan ahli alam abadi. Saya khawatir saya tidak bisa membunuh anggota fraksi Tai Cok sebelum persidangan. Jika saya melakukannya, saya pasti akan menderita balas dendam fraksi Tai Cok selama persidangan. Setelah persidangan selesai, saya tidak perlu takut fraksi kapur Suetai. Lagi pula, kali ini, para murid dari tiga sekte besar yang dihormati bertanggung jawab. Awalnya, Sufang ingin menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya dan menggunakan beberapa budak jiwa yang untuk membunuh anggota fraksi Kapur Tai. Namun, mengingat dia akan segera bertemu dengan fraksi Kapur Suetai, dia memikirkannya dan memutuskan untuk menanggungnya untuk saat ini. Ki Iblis. Saat ini, dia terbang keluar dari pegunungan. Tiba-tiba, dia melihat semburan asap hitam di depannya. Ini adalah wilayah para ahli jalur Iblis. Sufang menyeringai dan berkata, daerah ekstrateritorial bukanlah gerbang penyegel abadi. Ini bukan wilayah fraksi Tai Yauzi. Bahkan ahli tak tertandingi seperti Tai Yauzi tidak akan mampu mendominasi tempat ini. Dengan sebuah rencana, dia terus mendekati energi Iblis. Kemudian, dia menyembunyikan auranya dan memasuki hutan tempat energi Iblis dilepaskan. Dia langsung mendengar puluhan suara nafas. Ada puluhan kultifator demonik Dao di sini. Dia diam-diam memasuki kedalaman hutan, tidak membiarkan ahli demonik Dao menemukannya. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk bersembunyi di balik pohon besar. Sekali lagi, dia menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa teraksi Tai Yauzi tiba-tiba menyerang. Namun, ketika mereka sampai di hutan, mereka melambat dan pada akhirnya tidak memasuki hutan. Mereka juga merasakan ki Iblis dan mengetahui bahwa ini adalah wilayah jalur Iblis. Mereka tidak berani menyinggung ahli jalur Iblis di tempat seperti itu. Su Fang mengambil kesempatan itu untuk meninggalkan hutan. Biarkan anggota partai Tai Yauzi berkeliaran di sekitar hutan. Setelah pergi, dia mempercepat dan terbang ke kedalaman wilayah ekstrateritorial. Dia pertama-tama akan pergi ke Flying Immortal Island mengawati beberapa wilayah yang diawasi oleh para ahli demonik Dao. Selain para penggarap dari dunia lain, ada juga ahli dari demonik Dao dan demon Rache. Ada juga beberapa suku dan klan. Beberapa hari kemudian, dia akhirnya sampai di wilayah tengah pulau-pulau ekstrateritorial. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi dunia ini sangat kompleks. Namun, di dalam kompleksitas itu, terdapat ki spiritual alami dalam jumlah yang mencengangkan. Itu bahkan melampaui esensi dari gerbang penyegel abadi. Sambil mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dia melihat bahwa ki spiritual terus-menerus terkondensasi dari ki spiritual, membentuk lautan ki spiritual yang terus-menerus menembakkan energi ke tanah, menyebabkan para kultifator menjadi gila. Meskipun ada banyak ki spiritual, energi alami lainnya mengandung aura yang luas dan sedingin es. Seolah-olah jika seorang kultifator menyerapnya, seluruh tubuhnya akan membeku. Ini adalah kekuatan ekstrateritorial dari wilayah ekstrateritorial. Itu bukan milik alam Zuotian, tetapi itu juga bagian darinya. Ini karena gerbang penyegel abadi adalah artefak Dao yang diturunkan dari dunia besar. Itu juga disebut artefak abadi. Energi yang dilepaskan oleh artefak Dao telah mengubah wilayah ekstrateritorial. Sufang melayang di puncak gunung. Dia berkomunikasi dengan Green Feather King dengan perasaan spiritualnya. Senior, artefak Dao sebenarnya bisa mengubah dunia. Green Feather King berkata, artefak Dao juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Gerbang penyegel abadi pada mulanya merupakan artefak abadi yang tiada taranya. Saat turun, seharusnya ia membawa sejumlah materi atau energi dari dunia besar. Hanya dengan begitu pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya bisa menyatu bersama-sama dan membentuk benua baru. Sayangnya, energi dunia ini berlimpah, tetapi para kultifator tidak dapat benar-benar memadukannya. Para kultifator ras iblis dan Dao iblis tidak dapat melakukannya. Materi dari dunia besar. Agaknya, bahkan sehelai rumput dari dunia besar akan menjadi harta roh tertinggi di dunia kecil ini. Banyak ahli dari kekuatan besar telah memperoleh material dari dunia besar dari gerbang Sian Sa dan menggunakannya untuk membangun kuil Dao mereka. Hal yang sama juga terjadi pada sekte penyegel abadi. Sangat disayangkan bahwa manusia tidak dapat memperbaikinya. Material dari dunia besar dapat mendominasi dunia kecil manapun dan berada pada level yang sama dengan penguasa dunia kecil. Gerbang Sian Sa berada di bagian terdalam dari gerbang Sian Sa. Anda harus lebih berhati-hati di sini. Mereka yang mengolah dan merebut harta karun di bagian terdalam gerbang Sian Sa semuanya sangat terampil. Anda mungkin bertemu dengan ahli yang sol di mana-mana. Apalagi di benua tengah kapur ini juga terdapat beberapa ruang alam yang terbentuk. Misalnya saja gua bawah tanah, parit alami, dan gua kares. Green Feather King dengan hati-hati memperingatkannya dan duduk untuk terus berkultivasi. Kekuatan yang telah ditekan selama 10 ribu tahun tidak dapat dipulihkan dalam semalam. Terbang ke depan, dia melihat beberapa pulau yang belum menyatu sempurna. Beberapa sungai berombak dengan ombak yang mengerikan. Ketika mereka memasuki kedalaman pegunungan, mereka langsung melihat hamparan luas pegunungan dan hutan yang diselimuti kabut spiritual. Dunia dipenuhi kabut putih tak terbatas. Dengan hati-hati merasakan sekeliling, Sufang menemukan bahwa rumput, bunga, dan pepohonan semuanya mengandung ki spiritual dalam jumlah yang mengejutkan. Tanpa diduga, dia menemukan pohon buah-buahan. Ada banyak buah yang tumbuh di pohon itu, dan setiap buah juga mengandung ki spiritual dalam jumlah yang mengejutkan. Ini memberi orang perasaan bahwa itu luar biasa. Memetik salah satu buah dan memastikan buah itu tidak beracun, dia segera menelannya. Buah itu meleleh di mulutnya seperti pil, dan seluruh tubuhnya terasa dingin sedingin es. Kemudian, ketika rasa dinginnya hilang, dia menyambut perasaan nyaman yang tiada taraf. Itu setara dengan membuka banyak meridiannya. Meski tidak membawa kekuatan apapun, itu bisa membuka tubuh. Sangat berguna bila digunakan dalam budidaya. Sufang mengumpulkan buah-buahan ini. Mereka bisa digunakan untuk memurnikan pil di masa depan. Merasa, setelah mengumpulkan lebih dari setengahnya, angin iblis datang dari balik pohon. Hal itu disertai dengan suara yang tak terlukiskan. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah ulat merah sepanjang jari. Itu hanyalah pasukan ulat bulu. Ulat-ulat ini semuanya mengandung ki iblis. Mungkinkah pohon ini menjadi makanan mereka? Sufang merasakan permusuhan dari kecepatan merangkak pasukan ulat. Membelanjakan. Tanpa diduga, Sufang yang semula berencana untuk pergi, tiba-tiba melihat beberapa ulat menerkam Sufang seperti kilat, mengeluarkan racun dalam jumlah yang mengejutkan. Mencari kematian. Dengan serangan telapak tangan, energi abadi melonjak. Dengan baik. Telapak tangannya bertabrakan dengan ulat bulu. Sufang dan ulat-ulat itu dipaksa mundur, dan ulat-ulat itu dibunuh. Namun, Sufang sama sekali tidak senang. Serangga pemakan buah-buahan memiliki energi abadi. Pantas saja alam luar disebut sebagai tempat paling berbahaya di alam Suotian. Karena dia tidak mampu memprovokasi pasukan ulat bulu sebanyak itu, dia melompat dan menemukan bahwa banyak pohon di belakangnya telah ditempati oleh ulat bulu. Mereka sedang menikmati buah yang matang. Melihatnya saja sudah membuatnya merasa jijik. Tidak jauh di depan ada gunung yang megah. Itu pasti sebuah pulau besar di masa lalu, dan ada banyak puncak gunung di pulau itu. Sufang mengira dialah satu-satunya kultifator di sini. Dia tidak menyangka akan mendengar banyak suara begitu dia memasuki gunung. Ada ratusan petani yang beristirahat di sini. Mereka datang dari berbagai tempat. Apa yang dikatakan Green Feather King benar? Ini semua adalah pakar kematian, serta beberapa pakar jiwa yang yang kuat. Mereka beristirahat sendiri, tidak berani mendekat. Sufang merasakan bahwa para penggarap kematian ini semuanya sangat kuat. Tampaknya mereka semua adalah ahli di alam yang lebih tinggi. Ketika Sufang duduk dan ingin istirahat, tiba-tiba seorang wanita datang mencarinya. Melihat penampilannya, dia merasakan deja vu. Dia terkejut. Seorang kultifator wanita dari Sekte Kembar Abadi. Dia sangat kuat dan harusnya dekat dengan alam yang sol. Tanpa kesopanan apapun, dia berinisiatif berjalan ke arah Sufang. Adik Magang Junior yang tampan. Kakak-kakak Magang, apakah kamu memerlukan sesuatu? Sufang tidak memiliki kesan yang baik tentang Sekte Kembar Abadi. Wanita itu dengan elegan memperkenalkan dirinya. Saya adalah murid dari Sekte Abadi Kembar, Yan Chan. Saya baru saja mencari seorang kultifator laki-laki untuk berkultifasi ganda. Pertama kali saya melihat Anda, saya perhatikan Anda memiliki energi yang melimpah. Sayangnya, Anda hanya berada di panggung surga ke-6. Bahkan jika kamu adalah murid dari Sekte Penyegel Abadi, panggung surga ke-6 tidak memiliki status apapun, kan? Tetapi saya tidak pernah berpikir untuk berkultifasi ganda dengan seorang wanita untuk menjadi seorang ahli. Sufang tetap bergeming. Jadi murid ini adalah seseorang dengan ambisi yang besar. Kakak perempuan setuju dengan cara berpikirmu, namun kultifasi ganda juga merupakan cara untuk menjadi tokoh dikdaya. Sekte Penyegel Surgawimu memiliki beberapa tokoh dikdaya yang telah berkultifasi ganda dengan para wanita dari Celestial Silingku. Sekte Penyegel, mereka semua telah menjadi pusat kekuatan. Adik laki-laki pasti datang ke negeri asing ini demi kekuatan. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, bagaimana kamu bisa memperoleh kekuatan? Yan Chan tidak menyerah, memperlihatkan payudaranya yang lembut. Tidakkah menurutmu kakak benar? Selain itu, kamu dan aku menggunakan kekuatan masing-masing untuk menutupi kelemahan kita. Kamu membutuhkan kekuatanku. Aku berada di lapisan kesepuluh kematian, seseorang yang bisa melompati alam. Kekuatanku telah mencapai alam yang jiwa. Coba pikirkan seberapa tinggi kamu bisa naik jika kamu menyerap esensiku. Su Fang membungkuk. Biarkan aku memikirkannya. Setelah aku memikirkannya, aku akan datang mencarimu. Adikku, jangan buat aku menunggu terlalu lama. Selain itu, ada banyak wanita dari sini. Jika kamu tidak berkultivasi ganda denganku, jangan biarkan orang lain mengambil manfaat dari energi yang yang kuat darimu. Yan Can tersenyum dan dengan lembut menekan bahu Su Fang. Lalu dia berbalik dan pergi. Teknik budidaya ganda jahat semacam ini sangat berbahaya. Su Fang telah memanfaatkan kesempatan untuk membersihkan sum-sumnya, tetapi dia tidak mempedulikannya. Dia secara alami tidak peduli tentang kultivasi ganda dengan seorang wanita. Setiap ria ingin melakukan kultivasi ganda dengan seorang wanita dari sekte kembar abadi, tetapi dia meremehkannya. Keesokan harinya, Su Fang segera meninggalkan hutan. Setelah dia pergi, dua wanita tiba-tiba membuntutinya secara rahasia, dan kecepatan mereka sangat cepat. Dua wanita muda muncul di tengah kabut, yang di sebelah kiri baru berusia 16 atau 17 tahun. Menggigit bibirnya, dia sangat mengharukan. Tapi tatapannya bertentangan. Senior, kakak magang senior, kamu, kamu benar-benar ingin merawat pria itu dengan paksa. Adik-adik magang, ini semua salahmu. Aku sudah bilang padamu untuk berinisiatif melakukan kultivasi ganda dengan pria yang penuh energi yang tapi kamu tidak mau, jadi aku harus turun tangan. Wanita di sebelah kanan adalah ahli sekte kembar abadi dari sebelumnya, Yan Chan. Kita bisa meminta bantuan petinggi sekte dan meminta mereka menyelamatkan Tuan. Tidak perlu melakukan ini, balas gadis itu. Yan Chan sangat menusuk tulang. Huff, jika Tuan tidak memperlakukanmu dengan baik, aku pasti sudah memberimu pelajaran. Sekarang Tuan itu terluka parah, dia perlu mengumpulkan energi yin untuk mengisi kembali energi yangnya. Bagaimana aku bisa melepaskan seorang pria yang sudah kenyang? Energi yang 299. Terlalu sedikit. Nomor, Cin Cin, Gurun Cistan Cek Yang Lijun. Bagaimana Anda bisa menghapuskan kekotoran keluarga Lu dan membawa mereka ke dalam kegelapan kecemburuan? Biara yikin bengkak. Merek peptida zong sun sun sun. He he, jalan setan. Yan Chan, Nomor, Apakah dia mencoba membuka mulut Meng Yi? Bagaimana dia bisa begitu mempesona? Apa yang sedang terjadi? Menelan dan kiau. Bejer diarahkan. Layar jernih gelap potong bahu. Minta maaf karena pingsan. Sok dan Sok. Dokter Fu. Mengabaikan beban Omega. Menyangkal teka teki itu. Pendengaran. Saya tidak setuju. Aku adalah seorang guru. Hang Bei. Hakim Behuang Meixiang. Apa? Blok Omega Huiding. Model. Apakah pantas untuk menyesuaikan kursi? Dengan diam-diam dan galak, Anda mengangkat bahu dan berjanji. Suru Ying. Huan He Jing. Dia Yong Xiong Mei Ding. Lihat ini. Bangku. Gantung Zai Kaiping. Apakah ini masalahnya? Diam-diam kuyuh. Jatuh ke dalam jebakan. Yan Chan menyatakan bahwa itu terlalu sedikit. Nomor. Zhao Yu. Dia menggunakan aura yang nascen sol untuk mengangkat tuan muda. Nomor. Rancong menggoyang pohon belalang. Ding. Dibakar. Garam dan merica. Metanol. Menghancurkan batangnya. Fan Duang Hui. Resistensi untuk ditangkap. Saya pikir itu tai-tai. Derek. Gerobak kering. Saya akan menutup usaha saya sebentar untuk bermain-main dengan kursi sedan. Omega Mengkri. Piao Bing. Setelah terbang ke dalam hutan, Su Fang menemukan bahwa kedua wanita itu sangat cepat. Mereka terbang dari atas. Yang satu berada di lapisan ke-10 yang tidak dapat dihancurkan, dan yang lainnya hanya berada di alam panjang umur. Kamu ingin membunuhku? Kamu terlalu naif. Mari kita lihat kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh Sekte Abadi Kembarmu. Su Fang dengan tenang menggelengkan kepalanya dan terus terbang ke depan. Sejak Sekte Abadi Kembar bekerja sama dengan Sekte Dewa Tertinggi di domain labu surgawi dan hampir membunuh Xiao Meir dan Qian Huan Yun, Su Fang tidak memiliki kesan yang baik terhadap Sekte Abadi Kembar. Pisau amonium kotak. Gantungkan dahak pada Paisang. Apakah itu jenis ki yang digulung ke dalam lubang? Memudar dan menelepon. Layar navigasi. Hua. Dalam waktu sekitar tiga tarikan napas. Apakah Su Fang baru saja melewati daerah yang subur? Gurun Cistan Cezeng yang bagus. Penghargaan drama Grey Bed Tiller Oriole. Kabar buruk. Bicara tentang natrium. Konflik. Belalang penggembala Wei 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 Wei. Bu Huan. Monyet pingsan. Burung kormoran Mikiling Huang Wei Tan Zuopu Zen. Inikah kekuatan alam yang bayi? Bisakah itu ditekan dalam sekejap? Lembah rakun Wei 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 Huan Zen Huang Wei Jun. Engah. Sepertinya dilarang. Pedang bergulir gelombang monyet. Liao Hui. Wei San. Wei Kai. San Ju. Pu Qiang Meng Jiao Zi. Pedang. Nyonya Tuayan Feng yang jahat. Menyerang. Aura alam bayi yang sangat menakutkan. Jika tidak ada pelayan, harta ajaib, dan armor ilahi janin daging, Su Fang akan menjadi seekor semut. Kakak perempuan berkata dia akan datang mencarimu, jadi dia akan datang mencarimu. Yan Chan membawa Tuan Muda itu. Nomor. Ying Jizang Fan Li. Anda ingin memenangkan penghargaan. Wei 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 Wei. Jiki. Fu Huan Dong. Su Fang menatap Yan Chan, lalu menatap Tuan Muda di sebelahnya yang tidak berpengalaman. Nomor. Hei. Ba. Fu Huan. Replika cangkang bintang Lu Yi. Karena kamu telah jatuh ke tanganku, kamu tentu harus mendengarkanku. Ikutlah denganku. Patuhlah dan aku tidak akan membiarkanmu menderita. Yan Chan langsung berhenti di atas. Tangannya membentuk segel. Lapisan Ki yang menyelimuti Su Fang mulai berubah. Berubah menjadi segel untuk menekan Su Fang sepenuhnya. Punggungan Rakun. Pada saat ini, Su Fang tiba-tiba memukul lapisan Ki dengan telapak tangannya. Yan Chan menggelengkan kepalanya dengan dingin dan arogan. Kamu, adik dari umur panjang. Su Ru Ying. Bahan Ziping. Su Ru Gi. Gemuruh. Siapa yang mengira ketika telapak tangan Su Fang mengenai lapisan Ki, lapisan Ki akan meledak karena kekuatan telapak tangannya. Hektor. Gata kepompong. Satu detik. Dia tertawa dengan sangat bangga, tapi detik berikutnya, dia tidak percaya. Yan Chan kaget. Maaf. Tapi jika kamu ingin membunuhku, maka aku juga tidak akan sopan padamu. Aura Su Fang sangat menakutkan karena dia meminjam kekuatan pelayannya. Hef. Yan Chan tidak percaya pada adik umur panjang. Dia. Kamu Kian. Peti mati melolong bertanya pada laut. Gua mua. Nomor. Peti mati huang huan. Pagar kerangka. Hangbei. Menipu. Eh. Minggir. Tuan Jenderal Muda. Nomor. Oriole. Tan Jiao Huai. Gunung Tanda Pagar. Apakah Anda menantikannya? Katakan Naylor F. Tempat sampah. Frekuensi tertentu di tulang belakang. Gemuru engsel yang berputar. Pedang K-5 warna digerakkan oleh pedang terbang di tangan Yan Chan. Apakah ini teknik tingkat tinggi? Hao Zhu. Apakah Anda ingin membagi tes untuk membalikkan kekacauan dan mencuri karies? Bermain dengan burung kormoran. Sofa Tanda Pagar. Pantai Jiwa Gunung 1 Kin Man Sun Timpang. Jiao Ji dari keluarga Zheng sedang mengetuk pedang abadi. Bajingan F. Hah. Omelan. Lagu Yao Gaya F. Lapisan demi lapisan pedang ki tergulung seperti kelopak pedang ki yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Aku ingin bertemu denganmu, saudara panjang umur dari sekolah penyegel abadi. Suru Ying. Pantai Lai Wei Wei Ming Hua Biao. Ki. Saudara Hui. Aoyai Suan Budi. Memang benar aku bukan tandinganmu, tapi Dai tidak. Jarang sekali melihat Yi 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 Xin membeli neon nap heo in danger. F. Asteris. Asteris. Su Fang juga sangat kejam. Lawannya memiliki kekuatan yang bayi, dan ini bukan lelucon. Meskipun dia seorang wanita, dia memiliki kekuatan untuk mengambil nyawanya. Saat dia menyerap kekuatan budak itu, dia mengaktifkan pedang ki surgawi yang menyeluruh. Si Yu. Si Yu. Si Yu. Bentangan cahaya pedang membubung ke langit, berbenturan dengan pedang ki lima warna. Pedang ki surgawi yang menyeluruh dengan jelas berada di atas angin, menghancurkan lapisan demi lapisan pedang ki lima warna. Terlebih lagi, ia bergerak semakin cepat. Yan Can mendorong pedang terbang itu dengan seluruh kekuatannya dan menekan pedang terbang yang bergetar itu dengan kedua tangannya. Mendesak metode bermutu tinggi, luas dan perkasa. Wu yue 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 yue. Kamu seperti bunga bayam, suru Ying, untuk menghalangi dan menghalangi. Seberapa gigi dahi Yan Can. Tunggu Wei. Tersedak Gu. Guru. Sangat bingung. Apakah Anda ingin berbicara dengan saya? Gua mua. Nomor. Menangani. Guru saya. Hang Bei. Kiao Yikian. Kiao Yikian. Kiao Yikian. Dan Kiao Yikian. Nomor. Bingkai sampul umum. Logika macam apa ini? Ketika Su Fang mendengar ini, dia sangat gembira. Mengapa? Bagaimana rasanya sama? Pergeseran kata yang baik. Yue 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 yang baik. Yue yue yang buruk. Kata-kata yang bertentangan. Huang yue yue yue. Yue yue yang baik. Yue yue. Yue yue yue. Yue yue. Menderita. Yue yue yue. Dua. Zhang Ruoyun. Aku akan mati karena marah. Yang Chan tidak bisa menahan amarahnya dan mengambil beberapa rune. Guntur hati rune. Siapa? Siapa? Rune itu turun dan langsung hancur. Gelombang petir perak berubah menjadi pedang petir peraki. Kekuatannya terlalu mengejutkan. Cukup untuk membunuh bumi brother manapun. Yue yue. Yue yue yue. Yue yue jun. Pecah. Sekali lagi menyerap kekuatan budak itu, pedang surgawi agung yang menyeluruh di sekitarnya bergetar hebat. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan pedang petir peraki yang jatuh. Bisa. Yan Chan, yang menekan pedang terbang itu, juga terkejut sampai memuntahkan darah. Terkejut. Hantek Yue yue f. Menerkam. Hepin Yue yue f. Dari. Dari. Tidak bisa menyakiti guruku. Hang ke. Tuan muda Zhang Ruoyun tidak jauh dari sana. Nomor. Huai huai yue yue. Sufang menatap tuan muda. Yue. Sekte ze. Yue. Yue yue. Yue yue yue. Yue yue. Agung. Yue 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 jun. Yue. Yue 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 yue. Yue 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 yue. Huan yue. Bermain. Yue 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 yue. Salinan nilai pena. Itu tidak akan berhasil. Zhang Ruoyun sangat tegas kali ini dan menerkam ke arah pedang kisurgawi yang menyeluruh. Ini membuat Sufang tiba-tiba merasa jumlahnya terlalu sedikit. Nomor. Curam. Kata-kata yang bertentangan. Yue yue yue. Nomor. Huang Chuan yue yue. Yue 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 yue. Dan huan yue 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 yue. Yue yue. Dong Luo Suoyu. Sebelumnya, dia memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia penurut di depan Yang Chan. Namun kenyataannya, dia adalah gadis yang sangat pemberani yang peduli pada temannya. Tuan Pelindung Harta Karun. Gelang biok muncul di tangan kanan Zhang Ruoyun. Itu bukanlah gelang biok biasa. Yue 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 tiga. Yue 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 yue. Yue 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 f. Ke. Peng. Cahaya biok bertabrakan dengan pedang kisurgai yang menyeluruh. Tanpa diduga, aura great overarching heaven swat ki tercukur sedikit. Namun, aura Sufang bergetar sekali lagi, dan pedang surgawi Kidaluo benar-benar menghancurkan cahaya giyok tersebut. Apakah begitu? Perdagangan burung kormoran, li luo, kapa, penggarap natrium, hemnya, pan zeng jian, sendok tiram. Begitu dia menggunakan langkah surgawi, Sufang tiba-tiba menekankan telapak tangannya ke kepala Yan Chan, dan Yan Chan hanya bisa sedikit gemetar. Wei lan manju yao. Apakah vertigo mina sedang bermain? Cacat abadi huan likian mei karet menglu. Jangan, jangan bunuh tuanmu. Hangge, Kinglin, Xiaosong, Xiaxi. Pangkalan kondilar falcon rebusan barium ether siu. Jangan mendekat. Aku tidak akan membunuhnya. Aku tidak ingin melukaimu secara tidak sengaja. Sufang melambaikan tangannya. No more, gelatik tiba-tiba diborgol. Zhang Ruoyun beg, please, don't kill my master. Hangge. Yan Chan sotit angrily, aside you're useless, so you're useless. What are you begging for? Kill me if you have the ability. He don't mind killing a woman, but he have many ways to deal with you. For example, he likes laves, so he can refine you into a slave or a puppet. This way, he can use you at will. How about that? Sufang sotit indifferently, your dual immortal sex leacus to capture out her family cultivators and kuperate with the Supreme Godsec. Then, I'll sell you to the Supreme Godsec. How about that? This is your fate. If he want you to die, you can die. You, Yan Chan was really scared. Is Averyon's life worse than they are? Rakun dok. Zhang Ruoyun put away the jade brachelet and came to Sufang and Yan Chan. Rakun dok. Slow and Kor amb pan bian giau mei zzzzi. Delta bi. Kiao. Siren jikian neon omega fu. Omega vis lokas tax deng bai. Asfixia zzzi zzzi zzzi. Eh. Skul. Yikin si huang kiau. Song bian. Xian. Kiao yao meng zzzi zzi zi. Box fu. Yu min zzzi zi. Li. кругli cuoren on mega li. Master. Hao. Hulu. Meng liang spherosius long biao. Julong biao. Julong biao. Julong biao. Julong biao. Julong biao. Julong Biao Kiao Ying Huang Sanjiao. Puyue Kuan. Raccoon Rich. It's true. We followed Master to the extraterritorial lens to gain experience, but in the end, we were a ambuset. We had no out her choice. Was the Voyager playing a trick? What? Daring to speak out? Hangta, a box of alfalfa. Was it becaus of Huan Zhuang Zhang's betrayal of Min Yu and the danger of Zhuang Zhuang in the Nuneri? Get up. Su Fang nodded at Zhang Ruoyun. Promise me that you won't kill my Master. Hangge Ji Eking Yang 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 Maker. I'm not a man who kills woman. Su Fang finally nodded. He really couldn't stand the side of a young girl. Number. Jiao Mimade an appointment with Ba. Hold. What? He zen. Peng. Su Fang flick his finger, and Ahu Ge force shook Yan Can so much that she sat down weakly. Raccoon Pep Tone. Rime ex-haustion. Yan Can recovered a little and stood up reluctantly. Zhang Ruoyun helped her up, and she glanced at Su Fang. You have such good intentions. You have to thank your Master. Hao, Huang, Vexet, scolded mei na ping sue. Yikin ran huayu. Bi suo. He, he, he. Su Fang turned around and walked toward the sky, urging his aura to Leafe. I'll remember you. Yan Can shot it unwillingly. Can you come with us? You just need to send somepure yang energy to my Master, and he will be able to escape. Zhang Ruoyun suddenly walked out anxiously, and looked at Su Fang with a fluorescent light. Master, hao bisou yuekuan pu yuekuan mu. Jiao jiao. Si yuekuan yuekuan yikin ran huay mang. Mu yisin jisi. Jisi yao. Zhang Ruoyun berkata dengan tegas, tetapi bagaimana kita bisa membantu guru keluar dari kesulitan ini? Kita hanya akan menyaksikan para ahli goblin besar dan dao iblis membunuh guru. Baik, karena kesalahanmu, aku akan pergi bersamamu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Pada saat ini, Su Fang tiba-tiba berbalik dan setuju. Yang Chan dan Zhang Ruoyun sama-sama terkejut sekaligus senang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang tidak memiliki koneksi dengan mereka akan dengan murah hati memberikan bantuan dalam situasi seperti ini. Tuanku terperangkap di bawah Ngarai Pedang Soliter, yang jaraknya puluhan kilometer dari sini. Bagian dalam Ngarai Pedang Soliter ternyata sangat luas, dan ditempati oleh beberapa anggota dao iblis, atau bahkan goblin besar. Di sana ada banyak kekayaan alam di dalamnya, dan salah satunya adalah mata air roh. Kocok surga, paduan aluminium, aku, milipot, melakukan, menghilang, suhuo-suo, bojuju amonia belerang berwarna abu-abu dan mempesona. Omega dangnao, menjungkir balikan penjual, hao-wang terdiam, keringat, produk yang tragis. Yi huan, menginjak binatang, wei panjang, hang yu tong ji. Kedua gadis itu segera membawa Su Fang dan terbang ke angkasa. Zhang Ruoyun sedang menjelaskan sebab dan akibat masalah ini kepada Su Fang. 300. Jadi itu tanah, terbuat dari aluminium, kereta luncur lemakana Dow Yimei Musi. Hanya dalam beberapa lusin napas, mereka memasuki langit kabut putih berbentuk spiral. Di kedalaman, jurang tiba-tiba muncul, seperti pedang raksasa yang tergeletak horizontal di tanah. Lembah Pedang Soliter. Mendarat beberapa langkah di tanah, mereka sampai di tepi tebing jurang. Di depan mereka ada jurang tak berdasar. Gelombang kabut melonjak dari waktu ke waktu. Mengguncang tanah, struktur pengecut PPN tersedak. Tuan, Saudaraku, Bango khawatir cepat lempar Huan Ling kasar. Omega bo gigi rendah, selimut abis, cari di lapangan, menandai pantai, gadolinium yang mengamuk lelah, head ping yang. Zhang Ruoyun menunggu dengan cemas di samping, takut tidak akan ada tanggapan dari sisi lain dari token itu. Setelah tiga napas, token itu berdengung. Guru menggunakan senjata ajaib untuk melindungi diri saya sendiri. Saya terjebak di gua dekat mata air. Anjing rakun. Sekolah. Wulan Sifu. Wulan Zihwai Sang. Jinjin. Qi. Zhan. Melakukan. Melakukan. Masalah. Peringatan air. Debu. Omega Doumu memudar secara diam-diam Wulan Zizeng. Wulan Zifu. Model mati. Empat Wulan Zizeng. Kembang sepatu meniup tanah. Menuangkan air. Yi mencuri triti umpah. Beberapa remaja putri menanggapi dengan suara rendah di seberang sana. Mengetahui situasi di bawah, kedua wanita itu dan Su Fang melompat turun dan dengan hati-hati mendekati dasar jurang. Seribu kaki di bawahnya ada dunia lain. Apakah tanahnya luas? Terbuat dari aluminium tanda pagar. Meminta Jifu dalam keadaan mabuk menghasut para warbler agar jatuh. Mengeroyok. Zeng. Pi Dong Pi. Lu Ye. Nyanyian benang pakan bersandar pada lampu meniup makan senja. Yan Chan memimpin di depan, sementara Zhang Ruoyun dan Su Fang mengikuti di belakang. Melewati tanah ini. Terbuat dari aluminium bunga sakura bengkak. Hadiah amin debu pekerjaan buruk kembali satu menterigu. Rizoma Masrum. Apakah itu sebuah daratan? Engsel yang harmonis. Menyeret. Langzi Gishenge. Menyeberangi pegunungan ini, mereka terbang ke kanan. Pegunungan tersebut memiliki banyak puncak gunung dengan bentuk berbeda-beda, sepenuhnya meninggalkan pegunungan ini. Di bawah mereka ada air terjun yang menghilang. Seribu kaki lagi di bawah, terbentuk lubang yang dalam. Dari lubang yang dalam, ada ki spiritual yang luar biasa. Mata air roh ada tepat di bawah. Ku dengar umurnya seribu tahun. Hehehe. Jadi warnanya kuning. Dia Luying. Apakah Anda ingin membunuh orang di bang dan hidup dalam ketakutan? Apakah itu sebidang tanah datar yang ternoda natrium-natrium? Obat bisikan rahasia. Wei. Si. Yan Luo Yuguwa Lin Liwei Chao Huan Yuguwa Lin Liwei Chao Huan Yuguwa Hua. Heksagram. Membunuh kembang sepatu. Yang Chan memperkenalkannya pada Su Fang. Mereka bertiga membuat persiapan dan dengan tegas mendekati earth abis di bawah. Su Fang juga diam-diam menggunakan lingkaran besar. Itu, Kapa, Apricot V Sekolah Heksagram Yue Dat Kibafu. Ditelan oleh Magnesium. Heksagram. Menjarah dan membongkar. Penyakit kejiwaan. Kaisar tersedak. Menipu. Omega Meng Kiao. Dentang. Mengikis baut dan Fan Kiao sampai mati. Mungkin karena Spirit Spring, earth abis memiliki ki spiritual yang menyembur keluar seperti uap setiap saat. Terbang. Terbang. Nonomi tabung kelesatan terdampar. Palu dicelupkan ke dalam kembang sepatu aduk nasi. Terbang. Neon bodoh. Kembang sepatu. Rumput tisel kolam arang kikup pena sarung kaisar. Mengguncang juansi. Membisikkan sanjungan bahaya ganda. Bertepuk tangan Pirene. Mengguncang rumput kaustik perselisihan. Air spiritual diseduh dari inti-inti bumi. Tentu saja, hal itu tidak selalu ada. Pembudidaya manusia membutuhkan air spiritual untuk budidaya dan alkimia. Akhirnya, mereka sampai di earth abis. Sepertinya earth abis adalah sebuah sumur, namun nyatanya, di depan mereka ada saluran sungai yang menakjubkan. Sekitar beberapa li di depan, kabut putih yang menakjubkan muncul. Di sekitar kabut putih, senjata ajaib suan guang berkedip-kedip dari waktu ke waktu. Mata air roh jelas berada di bawah kabut putih. Hei Jun, berjalan di udara kosong. Mengusir lagu Bei Guo. Setelah menatapnya sejenak, tablet perintah Yang Chan bergerak lagi. Guru berkata bahwa kita hanya memiliki dua metode. Izinkan guru. Filter Mi Yuseng bagus. Kotak Alfalfa. Meng. Penjodoh yang baik. Tampilan alfa. Radon Huan. Wu, Huan Aiyu Seng, Seng Ji Uyue, Ling Chun Lu, Lintah, Sampul Omega Sampul Mei Uemeng O. Kecil. Hanya dua metode ini. Zhang Ruoyun bertanya dengan canggung. Kita harus masuk. Entah kita mengerahkan kekuatan kita, atau kita bertiga masuk. Tapi guru tidak ingin siapapun membahayakan dirinya demi dia. Mendengar ini, pipi Zhang Ruoyun langsung memerah. Kata-kata Yang Chan sangat jelas. Su Fang telah banyak membantu dengan datang ke sini. Apakah mereka masih ingin dia mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki tempat terjebak itu? Begitu dia masuk, akan selalu ada bahaya hidup dan mati. Lalu, hanya ada satu metode. Biarkan Zhang Ruoyun dan Su Fang bersama. Kotak Alfalfa. Tiket berkilau melonjak keberuntungan Cuka Yixin bergulir sulit. Berfungsi sebagai peringatan. Radon Huan. Wu, Yu. Gedung jendela pinggiran kota bergulir. Zisao Yun. Dari. Memaafkan. Kata-kata Yang Chan tulus dan menyentuh hati. Tunjukkan pada guru. Tunggu Suan. Pagar kerangka yang lelah. Kebingungan yang baik. Yi Kiao. Xiao Yixin Yayun. Kotak Si. Yu. Meminta. Memasak sarung kaisar kotak Yixin. Katakan Nebi. Huang Wuxin. Itu. Tunggu Suan. Yixin Yayun. Ren Omega Fu. Yi Ying Daipai. Sarung Huang Huang Wu Wan Ju Fang Di Si. Tunggu Da. Kotak Si Si. Huang Wu Huan. Melambaikan hati Mo Yixin Yayun. Huang Wu Huan. Ya. Zhang Ruoyun menunduk karena malu dan setuju. Saya rasa metode ini tidak akan berhasil. Mari kita cari cara lain. Namun. Yang mengejutkan Yan Chan. Su Fang justru menolaknya. Dia langsung berteriak dengan marah. Tidak sabar untuk makan. Minum Hai Ao Suan Yixin Yayun. Pintu baik Huang Xia Yixin Yayun. Yixin Yayun. Yu. Yixin Yayun. Kotak Si Si. Huang Wu Huan. Dan. Yixin Si Abe. Melakukan. Wu Huan Tua Yang Baik. Nomor. Melakukan. Yi Miao. Sun Lan Gusuan Xia Yixin Sao. Lan Ru Siong Kamu Yixin Yayun. Aliansi Yang Baik. Kotak Si 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 Si. Ke Yixin Yayun. Si 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 Si. Menguasai. Gantung Huang Wu Huan Yan Jie Chun Puhuan. Hao Dubi Sin Yayun. Mereka. Ia merasa telah menjadi orang jahat. Bukan itu maksudku. Kamu salah paham. Aku juga tidak bermaksud membenci perisang. Aku hanya merasa tidak perlu ada pemeran pengganti. Yi Sin Yayun. Kamu punya yang ki. Hanya ada dua cara. Apakah kamu ingin masuk secara pribadi? Yan Chan merasa dia benar-benar salah paham terhadap Su Fang. Dia menekan amarahnya. Bir coklat. Su Fang berkata, tidak ada salahnya masuk ke dalam. Aku bukanlah seseorang yang takut mati. Terlebih lagi, aku belum pernah ke negeri ekstrateritorial. Aku ingin mengalami lebih banyak pengalaman untuk memperkuat diriku sendiri. Gong Wan. Yi Qian Yun. Terima kasih. Yan Chan dan Zhang Ruoyun sangat berterima kasih. Mereka bertiga mendekati kabut spiritual yang meninggi di depan mereka. Segera, mereka mendengar segala macam benturan dan suara ledakan. Di sekitar kabut spiritual, ada lebih dari 20 ahli yang saling bertarung di sekitar ruang yang beruap. Ketika mereka semakin dekat, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa di bawah kabut spiritual yang mengepul ada sebuah jurang yang dalam. Seharusnya itu adalah sebuah danau kecil di masa lalu, dan mata air spiritual seharusnya berada di bawahnya. Guru telah bersiap. Para ahli dao iblis dan beberapa ahli sedang berebut mata air spiritual. Mereka tidak punya waktu untuk menyerang guru. Kita dapat mengambil kesempatan ini untuk turun. Yan Chan mendesak kesadarannya untuk berkomunikasi secara diam-diam dengan para ahli yang terperangkap. Saat ini, Zhang Ruoyun tidak terlalu takut. Dia sangat guguk. Su Fang, sebaliknya, tenang dan tenang. Setelah menarik nafas dalam-dalam, mereka bertiga terbang keluar dari kegelapan dengan pedang terbang mereka. Mereka. Mereka tiba-tiba melihat para ahli alam abadi dan alam yang baru lahir bertarung ke arah yang berbeda. Itu terlalu mengejutkan. Apa? Apa? Inti ibu parit keringat. Untungnya, para ahli tersebut tidak dapat membebaskan diri. Mereka tidak tahu siapa yang akan mereka serang, jadi mereka tidak menghentikan mereka tepat waktu. Mereka bertiga terbang ke depan kabut spiritual yang melonjak dengan kecepatan tercepat dan melompat ke sumber kabut spiritual di bawah. Memang ada mata air sepuluh kaki di bawahnya. Air spiritual perak sepertinya sedang mendidih, dan uap yang terbentuk dari mendidihnya sebenarnya adalah air spiritual yang diserap oleh para ahli di atas. Bala bantuan dari sekte abadi kembar. Seringai sinis datang dari atas. Suara mendesing. Mereka bertiga sampai di kedalaman lima belas kaki. Ada beberapa gua di sekitar mereka. Di sini. Tiba-tiba melonjak dari kanan. Mengguncang biok elegan. Satu, biok mengepul jahat. Huan Gingjiu. Mu Jie. Menguasai. Kedua wanita itu tidak sabar untuk membawa Su Fang ke gua tempat cahaya spiritual itu berasal. Mereka menerobos penghalang dan segera sampai di sebuah gua karas kecil. Di dalam. Rakun Wei Ying Yufeng. Wei Ying Mucang. Wei Cheng Sian. Ping Huang Huang. Wei Ying. Wei Ying. Dan Yan Sivi. Ying. Di samping wanita itu berdiri dua pria tak bernyawa. Wayang. Kedua boneka itu. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Ruoyun dan Tuan. Tunggu Yufeng Ying. Omega gugatan tertutup mengambang jelas patah hati cerah. Ying. Tan Bu Ying. Pertama. Su Fang tidak terburu-buru mendekat, tapi diam-diam mengukurnya. Kedua boneka itu sama-sama berada di alam yang baru lahir yang rendah. Tampaknya budidaya guru Zhang Ruoyun telah mencapai alam yang baru lahir yang tinggi. Dia juga ahli tingkat tinggi di sekte Abadi Kembar. Guru beruntung memiliki dua boneka ini untuk melindungi saya. Itu sebabnya saya mampu memblokir serangan para ahli jalan iblis. Untungnya, saya menemukan mata air spiritual. He Jun. Huang 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 Huang. Membandingkan nilai hati dengan nilai hati. Wanita parubaya itu berkata dengan gembira. Kemudian, pandangannya tertuju pada Su Fang. Dia terkejut dan memuji, anak muda yang hebat. Daging. Apakah He Tuo melakukan trik kotor dalam sekejap mata? Kengshi Kengshi. Yue Junior adalah murid dari sekte penyegel surgawi. Su Ruying. Hah. Wan Wei Xiao Yuanjian kernel penyakit amoniak. Bi Wei Xiao Yuanjian penyakit bakar dermis. Tongkang. Wanita itu berkata, kamu adalah orang yang terus terang. Kamu hanya perlu melepaskan energi yang murni untuk aku serap. Aku memerlukan sekitar sepertiga dari energi yang kamu. Kamu harus memahami bahwa ini akan berdampak besar pada anda. Eh. Tiao Mao Zong. Yan Qi Huang Wei Wei Chen Yang. Karena kamu di sini, aku harus membantumu. Su Fang menganggup dan melihat mata Yan Chan dan Zhang Ruoyun dipenuhi rasa terima kasih. Suara mendesing. Dengan jentikan jarinya, Su Fang mengubahnya menjadi daging. Selimut teratai. Naif. Jilbab sunyan. Lintah. Mei Sang Mei. Huang Kiang mengkhianatinya. Cerutu Sayaki. Keberuntungan. Yue Wexing penuh semangat bah. Tentu saja, dia tidak bisa begitu saja menggunakan kekuatan sembilan matahari dan membiarkannya diserap oleh orang lain. Jika dia melakukan itu, itu sama saja dengan membiarkan orang lain mengendalikan oranya. Setelah energi yang dilepaskan, Yang Chan dan Zhang Ruoyun bahkan lebih bersyukur. Mereka tidak menyangka Su Fang begitu tegas. Bas-bas. Setelah menyerap energi yang Su Fang, ekspresi lelah wanita parubaya itu bergetar. Tubuh. He Jun. Tengik. He Zao Nuo. Mu E Mu. Setelah setengah hari, kondisi wanita parubaya tersebut menjadi semakin membaik. Dia memandang Su Fang, sekte kembar abadi kita. Bu Gan. Hukum. Buruk mimikian Ha Ziyan Chi Xin. Mengumpulkan. Bisakah Sing. Keringat. Bu Gan. Hang Panas. Bu Gan Huizong Muli. Bu Gan Huizong Muli. Bu Gan Huizong Muli. Huizong Huan Liu Muli. Zhang Ziyan Chi. Huizong Huizong. Bu Gan Huizong. Ruoyun. Di masa depan, carilah kesempatan untuk berinteraksi dengan pemuda ini. Dia mengingatkan Zhang Ruoyun. Ya. Jawab Zhang Ruoyun dengan malu. Faktanya, Su Fang datang kesini karena beberapa alasan. Pertama, dia ingin membantu orang. Kedua, dia ingin mendapatkan air rohani. Ketiga, dia ingin menekan. Dan di mana mereka. Itu. Paru-paru. Benda. Selama tiga hari penuh. Saya telah memulihkan tujuh level. Energi yang menghilang. Su Fang menekan auranya. Daya tahan pita coklat. Tas. Le Hang Siapa. Le Hang Xin Yu. Ying. Lagu Poke Bolun Xi. Berdasarkan. Bermain. Ru Tan Si Yang Chi. Wei Wei Liang. Seperti yang diharapkan dari seorang kultifator yang Naschen Sol tingkat tinggi. Ini adalah tanda penghargaan kecil dari saya sebagai seorang penatua. Dia mengeluarkan tas kosong, ada 10 juta piliuan murni umur panjang dan beberapa harta karun kelas menengah. Su Fang menolak. Saya tidak pernah berpikir untuk membalas budi. Karena senior hampir pulih, mari pikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini, atau ambil kesempatan untuk mengambil air spiritual. Tidak akan mudah untuk mendapatkan air spiritual sekarang. Kita harus melarikan diri dari lembah pedang soliter. Ada goblin besar yang sangat kuat di sini. Bersama dengan sekelompok kecil ahli di Mendau dan penggarap longgar, kita tidak bisa menghadapinya. Bersama mereka, terutama Wang Wen Chun, yang menyerang saya dari belakang. Untuk mendapatkan air spiritual, dia akan melakukan apa saja. Tuan, bukankah Wang Wen Chun adalah teman lamamu? Karena dia adalah teman lama, aku lengah dan terluka para olehnya. Dia ingin mencuri harta yang telah kukumpulkan dalam hidupku. Aku akan menyelesaikan masalah dengannya di masa depan. Wanita parubaya itu berdiri dan menyimpan Gucci itu. Melihat Su Fang tidak menginginkan tas kosong itu, dia tidak memaksanya.